Taruna pendekar jilid 2. Demikianlah, suasana menjadi hening untuk beberapa saat lamanya, kedua belah pihak sama-sama berusaha untuk menyelesaikan semadinya secepat mungkin, sebab barang siapa yang selesai lebih dulu, dia pula yang mempunyai peluang paling baik untuk menaklukan musuhnya. Pada mulanya pendekar asing berbaju merah itu merasa yakin bahwa kekuatannya jauh mengungguli lawan, terutama setelah mengetahui kalau tenaga dalam yang dimiliki kisi kiat sudah menderita kerugian besar, bagaimanapun juga ia pasti bisa membekuk musuhnya. Siapa tahu, lewat sejenak kemui on mendadak ia merasakan sesuatu yang tak beres dengan dengusan napas lawan. Pada mulanya tadi, napas kisi kiat memang sangat lemah, memburu dan kacau balau tak keruan, akan tetapi setelah duduk bersema di selama setengah batang hiu, keadaan berangsur mengalami pembahan besar, makin lama dengusan napasnya makin lancar dan lembut, dan akhirnya teratur sekali, ini menandakan kalau hawa muminya sudah Semakin terarah dan masuk ke pusar menurut jalan yang sebenarnya. Rupanya tenaga dalam yang dilatih kisi kiat adalah ilmu tenaga dalam aliran lurus, sedangkan dasar kekuatan untuk mempelajari ilmu lak yang jiu dari keluarga NIO adalah hawa mumi yang keng yang bersifat panas dan keras, Itulah sebabnya walaupun tenaga dalam yang dia miliki masih ketinggalan bila dibandingkan dengan pendeta asing tersebut, namun dalam suasana sama-sama mempergunakannya untuk melawan hawa dingin dalam liang tersebut, tenaga dalamnya jauh lebih bermanfaat. Pendeta asing berbaju merah itu tak menduga sampai ke situ, diam-diam ia terperanjat sekali, kemudian pikirnya, jika keadaan ini dibiarkan berlangsung terus, bisa jadi tenaga dalamnya akan pulih kembali jauh lebih cepat daripada aku. Setelah menemukan gejala yang berbahaya bagi keselamatan jiwanya, dengan cepat pendeta itu mengubah jalan pemikirannya. Kebetulan peredaran darah dalam tubuhnya sudah berjalan lancar, hawa dingin pun tidak terlampau memengaruhi tubuhnya lagi, ia lantas berpikir, bagaimanapun juga aku mesti membunuh bocah keparat ini lebih dulu, kemudian baru pelan-pelan mencari jalan untuk meloloskan diri dari sini. Begitu keputusan diambil, sambil menyeringai seram ia segera menerjang ke muka. Kisik Yat sudah mempersiapkan diri semenjak tadi, belum lagi serangan musuh tiba, ia telah mengambil sebutir batu dan dilemparkan ke sebelah kiri, sementara dia sendiri menyelingap ke kanan. Dalam gua salju yang gelap gulita, jari tangan sendiri pun tak terlihat, si pendeta asing berjubah merah itu segera terkecoh, ia menubruk tempat kosong dan sepasang telapak tangannya menghajar di atas bongkahan es yang besar sekali, untung saja bukan batu karang. Sekalipun demikian toh tangannya terasa kaku dan kesemutan, sesaat ia tak mampu melancarkan serangan yang kedua. Kisik Yat yang menyembunyikan diri di tempat lain sempat juga mendengar suara benturan yang menggelegar itu, menyusul kemudian mukanya terpercih hancuran salju yang menimbulkan rasa pedas, diam-diam ia merasa terkejut. Dalam kegelapan, pemuda itu tidak menyangka kalau yang terhajar oleh pendeta itu cuma bongkahan salju, dia mengira hancuran yang berterbangan itu adalah batu cadas, maka pikirnya, tenaga dalam yang dia miliki sekarang masih jauh di atas kemampuanku, dalam keadaan begini aku hanya bisa memergunakan sistem mengulur waktu untuk bermain petak dengannya. Berpikir demikian, dia lantas menutup semua pemapasannya dan menyembunyikan diri ke samping. Ya, mimpi pun dia tak mengira kalau suatu kesempatan paling baik untuk melancarkan serangan balasan telah dibuang dengan begitu saja. Dengan cepat pendeta asing berjubah merah itu mengatur pernapasannya, dan bentaknya, bocah keparat, kau tak akan mampu untuk bersembunyi terus. Rupanya meski Kisikiat telah menghentikan pemapasannya, tak urung ia mesti berganti nafas. Akhirnya tempat persembunyian pemuda itu berhasil diketahui lawan. Dengan cepat dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya, kemudian dengan mempergunakan ilmu pukulan Taijiu yang ilah lepaskan sebuah pukulan dasyat ke tempat persembunyian Kisikiat. Ilmu pukulan Taijiu CNG dari golongan Mi Tiong lebih dikenal orang persilatan sebagai ilmu pukulan Chiang Simlui, keliayanya bukan alang kepalang. Termakan oleh hembusan angin pukulan yang amat dasyat itu, Kisikiat tak sanggup berdiri tegap, terpaksa ia mundur ke belakang. Dengan gerakannya itu, pendeta asing berjubah merah tadi justru makin tahu tempat persembunyian musuhnya, dengan serangan yang bertubi-tubi ia mengejar pemuda itu secara ketat. Sambil menghindarkan diri, Kisikiat mundur terus ke belakang, seakan-akan bermain petak dengan pendeta asing itu, mereka berlarian ke sana kemari tiada hentinya. Semakin ke dalam liang itu mereka pergi, semakin tebal pula rasa dingin yang mencekam badan, bersamaan itu pula mereka mendengar suara aliran yang cukup keras. Tergerak hati Kisikiat, buru-buru dia melarikan diri ke arah suara air tadi, dalam pikirannya dia hendak terjun ke dalam sungai bawah tanah itu dan kabur dengan kera berenang. Setelah berlarian lagi sekian waktu, Kisikiat harus menerobos sebuah liang sempit yang cuma bisa dilewati dengan kera memiringkan badan, tapi setelah melewati celah sempit tadi mendadak pandangan matanya menjadi terang-benerang. Ternyata di depan terbentang sebuah sungai es, air yang mengalir itu berasal dari sungai es tadi, cuma saja lapisan atasnya masih berupa bongkahan salju yang belum mencair, licin bersinar persis seperti cermin. Empat penjuru di sekeliling sungai es tadi merupakan dinding tebing bersalju yang tegak lurus dan licin sekali. Kisikiat tidak mengira kalau dalam liang salju masih terdapat dunia lain, tiba-tiba saja ia merasa bagaikan berada di sorga loka. Mendadak sinar matanya berkilat, mula-mula Kisikiat menjumpai bayangan sendiri di atas dinding salju itu, kemudian melihat pula bayangan dari pendekta asing berjubah merah itu. Rupanya begitu menerobos masuk, pendeta asing berjubah merah itu segera melancarkan sergapan. Guma saja, kira melepaskan pukulan yang dipergunakannya kali ini agak diubah, tenaga pukulannya disembunyikan sehingga ketika dilepaskan sama sekali tidak menimbulkan suara apapun. Untung saja kejadian itu dipantulkan oleh dinding bersalju di depan sana, buru-buru Kisikiat menggeser kakinya berganti tempat dan meloloskan diri dari sergapan pendekta tadi. Pada saat itulah, di atas dinding salju itu muncul bayangan manusia yang ketiga. Orang itu duduk bersila membelakangi mereka, tapi karena terpantul oleh dinding salju maka mukanya menjadi menghadap ke arah mereka. Pendeta tua itu duduk dengan badan setengah telanjang, dilihat dari bentuk mukanya dapat diketahui kalau ia bukan bangsa hon. Hanya tidak diketahui ia merupakan pendekta Tibet atau pendekta Tiantok, India. Di luar dugaan dalam liang salju itu masih ada orang lain, rasa terkejut Kisikiat sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Tampaknya dari dinding salju itu pun seng pendekta tua telah menemukan bayangan tubuh mereka berdua, segera bentaknya, siapa yang berani berkelahi di sini? Walaupun pendekta asing berjubah merah itu terkejut juga, rasa terkejutnya tak sampai melebihi Kisikiat. Sedari tadi ia sudah menduga kalau dalam liang salju itu terdapat sesuatu yang aneh, maka itu pula dia bermaksud menggunakan Kisikiat untuk penyelidikan. Tujuan yang sesungguhnya dari tindakannya tadi hanya mencegah terjadi sesuatu yang belum dapat diketahui apa yang terdapat di dalam liang es, terutama jika di tempat itu ada makhluk anehnya, siapanya nah makhluk aneh itu tak lain seorang manusia. Tak peduli dia manusia atau makhluk aneh, bereskan dulu bocah keparat ini, demikian pendekta asing itu berpikir. Menggunakan kesempatan dikala Kisikiat masih tertegun, ia menubruk ke muka sambil melancarkan kembali sebuah pukulan dasyat dengan ilmu Taijiueng. Tahan! Tahan! Kalian kemari semua! Ada pertanyaan hendak kewajukan kepada kalian bentak Hawesyo tua itu lagi. Mula-mula dia berbicara dengan bahasa Han, kemudian mengulangi sekali lagi dengan bahasa Tibet. Waktu itu, Kisikiat sedang menahan serangan Taijiueng dari pendekta asing itu dengan jurus Sian Hyo Hawasah, burung hitam menyambar pasir, dari ilmu pukulan Lakyang Jiyu. Jurus Sian Hyo Hawasah merupakan sebuah ancaman yang menebas pergelangan tangan sambil memotong nadi, sesungguhnya merupakan satu jurus serangan yang lihai sekali, sayang tenaga yang dimilikinya tidak mencukupi sehingga sewaktu terjadi bentrokan, seketika itu juga ia terpental sampai jatuh terjengkang. Tergerak juga hati pendekta asing itu setelah mendengar dialek Tibet yang dipergunakan Hawesyo tua itu, pikirnya kemudian, andai kata orang ini bukan seorang ciampu dari perguruanku, sudah pasti dia itu adalah seorang pendekta yang berasal dari negeri Tiantok. Bagaimanapun juga, seandainya dia mau membantu maka akulah yang pasti bakal dibantu, mana mungkin dia akan membantu bocah keparat tersebut? Perlu diketahui, golongan Mi Tiong dari Tibet itu sesungguhnya bersumber dari negeri Tiantok yang merupakan keturunan langsung dari Luheng Cheng dari negeri Tiantok, banyak anggota sekte agama tersebut yang berpetualang sampai jauh dari negerinya. Oleh karena itu, si pendekta asing tersebut lantas menduga kalau pendekta tua ini adalah ciampu perguruannya, atau sekalipun bukan, berbicara dari sumber yang sama, hubungan mereka jauh lebih akrab ketimbang hubungannya dengan kisi kiat yang merupakan orang Han. Justru karena pendekta asing itu berpendapat demikian, dia pun tidak khawatir pendekta tua itu akan menyulitkan dirinya, maka kendatipun ia mendengar pendekta tua itu menghardiknya agar berhenti bertarung, tetapi dia masih melanjutkan tubrukan Nia untuk merenggutnya wakisi kiat. Si anak muda itu sudah roboh terjengkang di atas tanah, dia tak ingin menyianyikan kesempatan baik itu dengan. Begitu saja, dalam anggapannya setelah membunuh kisi kiat nanti, ia baru memberi penjelasan pada hwasyo tua ini. Sambil menubruk ke depan, pendekta asing itu melepaskan lagi sebuah pukulan dasyat. Mendadak terdengar hwasyo tua itu membentak keras, Hei, mengapa kau tak mau menuruti perkataanku? Bersamaan dengan selesainya perkataan itu segulung angin pukulan berhawa dingin segera berhembus datang dan menerpa wajahnya. Belum lagi tampak tangan pendekta asing itu menempel di tubuh kisi kiat, Tahu-tahu telapak tangannya itu sudah dihajar lebih dulu oleh sebutir peluru es. Ternyata hwasyo tua itu telah mematahkan sepotong bongkahan salju dari sungai es tersebut dan memulungnya menjadi peluru, kemudian disambitkan ke depan sebagai senin jatara hasia. Hwasyo tua itu duduk bersila di tepi sungai es, jaraknya dengan mereka paling tidak juga mencapai 50 kaki lebih, dengan jarak sejauh itu jangankan baru memakai peluru es, menggunakan peluru yang terbuat dari baja asli pun belum tentu bisa menyambit sejauh itu, kendatipun segenap tenaga telah digunakan. Tapi nyatanya, sewaktu peluru es disambitkan desingan angin yang menyambar tiba masih tajam dan kuat, bahkan tepat dan cepat luar biasa. Baru saja pendekta asing berjubah merah itu merentangkan tangannya, peluru es itu dengan telak telah menghajar jalan darah Loe Kiong Hiat di atas telapak tangannya, kesaktiannya bukan cuma sampai di situ saja. Sebagaimana diketahui, waktu itu si pendeta asing berjubah merah itu sedang mengerahkan tenaga dalamnya untuk melancarkan pukulan Ciyang Sim Iui, di kalap peluru es itu menghantam telapak tangannya, betul peluru itu segera pecah dan melumer menjadi air, tapi hawa dingin yang merasuk tulang itu justru masuk ke dalam tubuhnya lewat jalan darah Loe Kiong Hiat, melalui jalan darah Citi Hiat dan Cian Chin Hiat langsung menembusi jalan darah Hang Hu Hiat di punggung. Seketika itu juga pendekta asing berbaju merah itu merasakan separuh badannya menjadi kaku dan kesemutan, lengan kanannya sama sekali tak dapat berkutik. Jangan lagi membunuh Kisi Hiat, mau mengangkat tangan saja sudah tak mampu. Buru-buru pendekta asing itu berseru dengan bahasa Tibet, aku adalah murid dari Sekte Mityong, bocah keparat ini merupakan musuhku, jika tidak ku renggut nyawanya, dia pasti akan merenggut nyawaku. Karena itu maafkanlah daku bila tidak mengindahkan semua perintah dari kau orang tua. Aku tidak ambil peduli sebab apakah kalian sampai berkelahi, tetapi sekarang aku hendak menanyai kalian lebih dulu, jika urusan sudah jelas, tak peduli kalian mau berkelahi sampai titik darah penghabisan atau tidak, aku tidak ambil peduli. Dalam keadaan begini, sudah tentu pendekta asing tersebut tak bisa berkata lain kecuali mengiakan berulang kali. Sambil menyingkir dari situ secara diam-diam hawa muminya disalurkan untuk memunahkan hawa dingin yang menyerang tubuhnya. Ketika tiba di samping Hwasio Tua tadi, meski lengan kanannya masih belum dapat bergerak namun keadaan lebih baikkan. Sementara itu Kisik Yat sedang menahan tubuhnya dengan sikunya dan dengan susah payah merangkak bangun. Anak muda, kau masih dapat bergerak tegur Hwasio Tua itu dengan bahasa Han? Kisik Yat menarik napas panjang-panjang, kendatipun udara dalam liang dinginnya cukup membekukan badan, namun semangatnya telah pulih beberapa bagian. Ia tak mau menunjukkan kelemahannya, dengan cepat sahutnya sambil mengangguk, yaa, masih bisa. La lantas maju ke depan. Beberapa langkah yang pertama masih dilewati dengan agak sempoyongan, tapi lambat laun langkahnya semakin mantap dan tegap, akhirnya dia pun sampai juga di hadapan Hwasio itu. Dengan sorot metu yang tajam, Hwasio Tua itu mengamatinya beberapa saat, tampaknya ia merasa agak tercengang oleh keampuhan tenaga dalam yang dimiliki pemuda tersebut. Tolong tanya Sin Ceng ada urusan apa pendeta asing berjubah merah itu segera bertanya. Hwasio Tua itu memandang sekejap ke arahnya, kemudian bertanya, kau adalah murid dari Sekte Mitiong? Menurut apa yang aku ketahui, di dalam Sekte Mitiong ilmu silat dari Kachio Koatsu terhitung paling lihai, sudah pasti kau bukan dia tapi ilmu silatmu juga tidak lemah, di antara anak murid angkatan kedua konon ilmu silat dari Satou dan Sacamk terhitung paling hebat dan kemungkinan kau adalah Satou bukan? Satou adalah Suhengku buru-buru pendeta asing itu menerangkan dengan gembira. Sementara dalam hatinya berpikir, Hwasio Tua ini telah kenal dengan Hwasio Tua yang lo dari golongan kami Kachio. Hwasio, malah tahu juga tentang nama kami Suhengte berdua, Sudahlah pasti hubungannya dengan perguruan kami amat akrab sekali, siapa tahu kalau dia bisa kutarik untuk memihaku. Baru berpikir sampai di situ, Hwasio Tua sudah manggut-manggut dan berkata, Oha, rupanya kau ini adalah Sacam. Bagus, bagus, minggirlah dulu ke samping. Kemudian dia bertanya kepada Kisikiat anak muda, Siapa namamu? Aku Sikib bernama Sikiat apakah kau murid Tian Sanpei? Kisikiat agak tertegun sebentar, kemudian menjeleng. Bukan. Lantas siapakah gurumu Kisikiat segera berpikir. Kalian adalah segolongan, dengan aku jelas tiada sangkut pautnya. Tapi bagaimanapun juga, barusan Hwasio Tua itu telah membantunya untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya, maka jawabnya dengan berterus terang. Aku tidak punya suhu, ilmu silat itu keluarisi dari keluarga, Ye Aye A yang mengajarkannya kepadaku. Siapakah Ye Aye Amu ketika Kisikiat telah menyebutkan nama kakeknya, Hwasio Tua itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, Ki Kian Yap belum pernah kedengar nama orang ini. Ki Kian Yap dengan julukan Suhae Ye Uliong boleh dibilang termasuk seorang hulim Ciam Pui yang termasuhur namanya di kolong langit. Tapi kenyataan, Hwasio Tua itu belum pernah mendengarnya, Tak Urum Kisikiat merasa sedikit rikuh juga. Tapi dengan cepat pikirnya kembali, dia adalah Hwasio yang datang dari negeri Tiantok, Bukan sesuatu yang lucu bila dia tidak mengetahui tentang Ye Aye Aku. Cuma kalau dia sampai berkomplot dengan pendekta asing tersebut, Akulah yang bakal menderita kerugian. Sacam yang berdiri di samping lain merasa gembira sekali, Dengan wajah berseri dia sedang berpikir, Peduli si Hwasio Tua itu benar-benar tahu akan nama Ki Kian Yap atau tidak, Ditinjau dari sikap si Hwasio yang sama sekali tak ambil peduli meski sudah mendengar nama itu dapat diketahui kalau dia sama sekali tidak jeri terhadap nama Ki Kian Yap. Sebentar, Bila aku hendak membunuh bocah keparat itu pun, Pasti dia tak akan menghalanginya. Ternyata jago persilatan dari daratan Tionggoan yang diketahui Hwasio Tua itu cuma tiga orang, Yang pertama adalah Tengkeng Tian Ketua Tian Sanpei, Kedua adalah Kim Tio Kliu, Seorang jago pedang nomor wahid dari Kolong Langit Dan ketiga adalah Kucu Siansu Ketua dari Kuil Xiao Lim Si. Sebab itulah ketika ia menyaksikan ilmu silat yang dimiliki Ki Si Kiat sangat lihai meski usianya masih muda, Pada mulanya dia menyangka bocah itu sebagai murid Tian Sanpei. Tentang nama besar dan Ki Kian Yap, dia memang benar-benar tidak tahu. Demikianlah, terdengar Hwasio Tua itu berkata lagi, Aku ingin mencari tahu tentang jejak seseorang, Dia juga bangsa Han, bernama Tuan Kiam Cheng. Siapakah di antara kalian yang tahu tentang dirinya? Mungkin lantaran Ki Si Kiat adalah bangsa Han, Maka sewaktu mengucapkan perkataan itu sinar matanya tertuju kepadanya. Begitu mendengar nama Tuan Kiam Cheng disinggung, Ki Si Kiat merasa terkejut sekali, Untuk sesaat lamanya ia menjadi ragu, Haruskah berbicara yang sejujurnya atau pura-pura tidak tahu? Cuma sikap tertegun yang diperlihatkan olehnya itu sempat dilihat oleh si Hwasio Tua itu. Saca merasa girangnya bukan kepalang, Buru-buru sahutnya, aku tahu. Oha, kau tahu tentangnya. Apakah kau memang kenal dengan dirinya? Bukan cuma kenal saja, Aku malah sahabat karibnya bagaimana ceritanya sehingga kau bisa bersahabat dengannya. Setelah Sin Cheng menanyakannya Tecu tak berani berbohong. Sekalipun semangat yang ditanamkan dalam tubuh seterap anggota Mi Tiong adalah ketenangan dan tidak mencampuri urusan dunia, Tapi Tecu beranggapan jika ingin menyebar agama Buddha, maka kita harus membantu pihak pemerintah yang sah. Itulah sebabnya pada 5-6 tahun berselang, Tecu pernah pula berbakti kepada pemerintah Cheng. Ketika itu, Tuan Kiam Cheng bersama Witsuting seorang pahlawan istana dari pemerintah Cheng pernah berkunjung ke Tibet, Oleh karena aku merasa cocok dengannya, bahkan aku pernah membantu dirinya. Oha, kiranya begitu. Kalau begitu, tahukah kau sekarang dia berada di mana? Belakangan aku dengar ia sudah mengangkat seorang pendeta agung dari negeri Tiantok sebagai guru, Semenjak saat itulah aku tak pernah mendengar kabar beritanya lagi. Tapi seandainya dia masih di Tibet, sudah pasti dia akan datang mencariku. Dari sini bisa diduga kalau besar kemungkinan dia sudah mengikuti gurunya pulang ke negeri Tiantok. Dalam pikiran Sacam, kalau Toh Hwasyo tua itu sangat memperhatikan Tuan Kiam Cheng, Sudah pasti antara mereka berdua mempunyai hubungan yang erat sekali. Apalagi guru Toh An Kiam Cheng yang terakhir adalah seorang pendeta dari negeri Tiantok. Sedang Hwasyo tua ini tampaknya juga seorang pendeta dari negeri Tiantok. Kendatipun antara dia dengan gurunya Toh An Kiam Cheng tidak saling mengenal, Biasanya orang akan berkesan baik terhadap orang yang berasal dari negeri yang sama, Maka sengaja dia besar-besarkan hubungannya dengan Toh An Kiam Cheng. Hubungan yang sebenarnya cuma perkenalan biasa, Ia lukiskan sebagai suatu hubungan persahabatan yang akrab sekali. Siapa tahu, ketika selesai mendengar keterangan dari Sacam itu, Si Hwasyo tua tersebut tidak memberi komentar apa-apa, Tapi berpaling ke arah Kisikiat sambil bertanya, Bagaimana dengan kau? Apakah kau kenal juga dengan Toh An Kiam Cheng? Setelah mendengarkan cerita dari Sacam tadi, Kisikiat mengira nyawanya tak akan tertolong lagi. Dasar pemuda itu adalah seorang tinggi hati, Dia tak sedih untuk berbohong hanya untuk memperoleh belas kesehan, Maka segera serunya dengan lantang, Walaupun aku tidak kenal dengan Toh An Kiam Cheng si bocah keparat itu, Tapi aku tahu tentang manusia tersebut. Agak berkerut kening Hwasyo tua itu ketika mendengar sebutan bocah keparat, Katanya kemudian, Kalau ku dengar dari nada bicaramu itu, Tampaknya kau sangat tidak puas terhadap Toh An Kiam Cheng? Bukan cuma tidak puas saja, Dia adalah musuh besarku. Hwasyo tua itu makin tercengang, Tanyanya lagi, Kalau Toh kau tidak saling mengenal dengan dirinya, Dari mana pula datangnya permusuhan tersebut? Walaupun kami tidak saling mengenal, Tapi perbuatan terkutuk dari bocah keparat itu sudah diketahui oleh setiap umat persilatan, Bahkan adik misanku N.Y. Oyan juga dilarikan olehnya sehingga sampai sekarang nasibnya tidak ketahuan, Bayangkan saja, Kalau aku tidak menganggapnya sebagai musuh besar, Memangnya aku mesti melayani sebagai seorang sahabat karib? Andai kata sampai bertemu dengan aku, Kalau bukan dia yang mampus, Tentu akulah yang mati. Tanpa terasa Hwasyo tua itu mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Sacam juga merasa gembira sekali, Diam-diam ia menertawakan kebodohan si anak muda itu yang dianggapnya benar-benar tidak tahu diri. Setelah tertawa tergelak, Hwasyo tua itu berkata, Sayang sekali keadaanmu saat ini sangat lemah dan sama sekali tak. Bertenaga, Sekalipun bisa melihat matahari lagi, Kalau tidak berlatih selama 8-10 tahun lagi, Jangan harapkah sanggup membinasakan Tuan Kiam Cheng. Sacam mengira Hwasyo tua itu sedang menyindir dan mencemooh kisi kiat. Maka dia pun mengikuti Hwasyo tua itu tertawa terbahak-bahak. Ketika selesai tertawa, Tiba-tiba Hwasyo tua itu berkata, Baik, kisi kiat, Kau adalah orang baik, Duduklah di sampingku sini. Sekalipun kisi kiat tak tahu orang itu bermaksud baik atau jahat, Tapi di hati kecilnya dia berpikir, Sekarang aku sama sekali tidak bertenaga lagi, Jika dia ingin membunuhku hal ini bisa dilakukan dengan gampang sekali. Bagaikan membalikan tangan, Bagaimanapun juga akhirnya aku toh mati juga, Coba akan kulihat apa yang hendak ia lakukan terhadapku. Maka tanpa membantah dia beranjak dan duduk di sampingnya. Sacam sendiri meski merasa agak tercengang, Tapi dia mengira Hwasyo tua itu sedang mengejaki si kiat, Maka dia pun tidak begitu menaruh perhatian, Pikirnya, mungkin Hwasyo ini sudah merasa jemuh karena terlalu kunah duduk di sana, Maka sekarang sengaja mencari gara-gara untuk menghibur hatinya, Siapa tahu kalau dia memang bertujuan untuk mengolok-olok bocah keparat itu. Ya, bagaimanapun juga bocah keparat itu sudah kehilangan semua tenaganya, Cepat atau lambat dia tak akan terlepas dari tanganku, Biarkan saja dia hidup beberapa saat lagi. Sementara ia masih melamun, Mendadak terdengar Hwasyo tua itu mendengus, Kemudian katanya dengan dingin. Sekarang aku sudah tahu dengan jelas, Rupanya kau adalah orang jahat. Sacam amat terkejut, serunya dengan cepat, Sinceng, mengapa kau berkata begitu? Orang Han pernah bilang begini. Kalau manusia dibedakan golongannya, Kalau barang dibedakan jenisnya. Kau bilang Toan Kiam Cheng adalah sahabat karibmu, Kalau Toan Kiam Cheng sendiri adalah orang jahat, Tentu saja kau terhitung orang jahat. Sekarang Sacam baru tahu kalau dia sudah salah wesel, Tapi kata-kata tadi sudah terlanjur dikatakan sendiri. Hwasyo tua telah melanjutkan kata-katanya, Mengingat aku dengan huho ati yang lokalian kachiyokoatsu juga kenal, Kuampuni jiwamu kali ini, Sekarang cepat enyah dari sini. Ketika menghardikan kata enyah mukanya berubah amat serius, Nadanya juga keras sekali. Saking kagetnya Sacam menjadi gugup sekali, Serunya agak tergagap, Sinceng, aku harap kau dengarkan dahulu perkataanku. Dengan kening berkerut hwasyo tua itu segera membentak, Aku sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kata-katamu itu, Jika kau tidak segeranya dari hadapanku, Jangan salahkan bila aku berubah pikiran dan membinasakanmu. Sacam sudah pernah merasakan kelihayannya, Karena khawatir hwasyo tua itu benar-benar berubah pikiran, Tanpa banyak bicara lagi, Cepat-cepat dia angkat kaki meninggalkan tempat itu. Ki siyoh hiap, Ujar hwasyo tua itu kemudian, Dasar ilmu silat yang kau miliki cukup baik, Mari kuajarkan ilmu Tugi Yokchuan, Yang merupakan bagian dari ilmu yoga. Kepandaian tersebut sederhana sekali gerakannya Dan mudah untuk dipelajari. Selesai berkata, Tanpa menunggu persetujuan dari Ki siyoh hiat lagi, Ia menjungkir balikan tubuh anak muda itu Dengan membiarkan kepalanya di bawah kaki di atas, Lalu menempelkan sepasang telapak tangannya di atas mati kakinya. Dengan cepat Ki siyoh hiat merasa adanya segulung hawa panas Yang menyusup masuk lewat jalan darah yang cuan hiat Dan pelan-pelan menjalar ke atas, Di mana hawa panas itu mengalir, Tubuhnya segera terasa segar dan nyaman. Sekarang dia baru tahu kalau hawa syotua tersebut sedang membantunya menembusi nadi-nadi penting, Menghidupkan peredaran darahnya dan memulihkan kembali tenaga dalamnya. Nyatanya bantuan yang diberikan hawa syotua tersebut memang sangat bermanfaat sekali bagi tubuhnya. Selain mengerahkan tenaga dalamnya yang murni untuk menembusi nadi-nadi penting di dalam tubuhnya, Hwa syotua itu pun memberi petunjuk rahasia mempelajari ilmu yoga, Hikang yang amat hebat itu. Ternyata jalan darah yang berada di pangkal kaki disebut yang cuan hiat, Kata lain adalah giyok cuan hiat, Oleh sebab itu ilmu kepala di bawah kaki di atas dalam ilmu yoga disebut pula sebagai cu giyok cuan, Kirshasana. Seperti yang diterangkan tadi, cu giyok cuan adalah dasar yoga yang paling penting, Kebetulan dasar tenaga dalam yang dipelajari kisih kiat juga berasal dari aliran lurus, Apalagi dasar teori ilmu silap tingkat tinggi semuanya sama, Maka setelah memperoleh petunjuk dasar belajar semadi dari Hwa syotua itu, dengan cepat ia dapat meresapi serta memahaminya. Ketika semadinya mencapai satu sulutan hiolamanya, Semua jalan darah di dalam tubuhnya sudah lancar, Dan hawa muminya menembus sampai ke titik puncak yang paling tinggi. Cuma saja, dia baru sembuh dari sakit, Apalagi dalam penarungan sengit yang berlangsung tadi, Secara beruntun di akna terhajar ilmu ci yang simlui dari pendeta asing berbaju merah itu, Boleh dibilang hawa muminya sudah amat lemah hingga nyaris punah, Sekarang ditambah lagi oleh pengaruh hawa dingin dalam gua yang menyerang ke dalam tubuh, Nyaris membekukan darah di dalam tubuhnya. Betul si hwasyotua itu sudah menembusi urat-urat nadipenting di dalam badannya Dengan mengerahkan tenaga mumi yang sempurna, Akan tetapi pada saat waktu makin berlalu napasnya pun mulai tersengal kembali, Asap putih juga mulai mengepul keluar dari atas kepalanya. Sementara itu Sacam telah berhasil memulihkan kembali tiga-empat bagian tenaga murninya, Dia ingin merangkak keluar dari gua salju itu, Tapi sayang sulit untuk mencapainya. Mulat pertama dia khawatir hwasyotua itu akan merenggut jiwanya, Maka ia selalu berusaha menyingkir jauh, Tapi setelah menyaksikan keadaan dari hwasyotua itu hatinya semakin tenang Dan pelbagai akal muslihat pun bermunculan di dalam benaknya. Sulit bagiku untuk merangkak keluar dari liang salju ini. Betul si hwasyotua itu tak akan membunuhku, Tapi bocah keparat itu tak akan melepaskan diriku andai kata tenaganya telah pulih nanti. Cepat atau lambat sama-sama mampus, Kenapa tak beradu jiwa saja dengan mereka dengan Memberanikan diri selangkah demi selangkah Ia berjalan mendekati kedua orang itu. Hwasyotua itu duduk bersilah dengan kepala tertunduk dan matlah, Terpejam, agaknya ia berada dalam sikap semadi, Yang berbeda hanyalah sepasang telapak tangannya menempel di atas matu kaki kisikiat. Mendadak sacam teringat akan sesuatu. Sejak menemukan hwasyotua itu, Belum pernah ia saksikan orang itu beranjak atau menggeserkan badannya. Kalau dilihat dari keadaannya, Jangan-jangan dia lumpuh dan tak mampu bergerak lagi demikian dia berpikir. Tak heran kalau bocah keparat itu disuruh mendekati tubuhnya, Rupanya bila bocah keparat tersebut tidak mendekatinya, Maka ia tak sanggup melindungi bocah keparat itu. Di samping memutar otak dan mencari akal bagaimana caranya untuk beradu jiwa, Dia mengawasi terus gerak-gerik dari korbannya. Sementara itu asap putih yang mengepul keluar dari atas kepala hwasyotua itu semakin lama semakin menebal. Sekarang ia sedang mengerahkan segenap tenaganya untuk membantu bocah keparat tersebut menembusi nadi-nadi pentingnya, Inilah kesempatan terbaik untuk melakukan sergapan, Kalau tidak kulakukan sekarang, bisa terlambat aku nanti, Pikir sacam lebih jauh. Pada dasarnya dia pun seorang ahli ilmu silat yang berpengetahuan luas, Dia tahu jika seseorang berada dalam keadaan mengerahkan tenaga penuh, Maka jangankan disergap oleh seorang jago silat yang berilmu tinggi, Sekalipun dikejutkan seorang bocah pun bisa berakibat aliran hawa. Mumi yang menyesat atau salah jalan dan menyebabkan luka dalam yang parah. Teringat sampai ke situ, Jali sacam semakin membesar, Dia lantas menghimpun tenaganya, Meringankan langkah kakinya dan maju lebih kurang sepuluh kaki di depan si hwasyotua tersebut. Tampak olehnya, si hwasyotua itu masih tetap memejamkan matanya dengan kepala tertunduk, Seolah-olah sama sekali tidak merasakan kehadirannya di situ. Akan tetapi, bagaimanapun juga dia merasa juri terhadap kelihayan hwasyotua itu, Untuk sesaat dia menjadi sangsi dan tak tahu haruskah turun tangan atau tidak, Ketika kepalanya mendongak, Tiba-tiba dia menemukan sesuatu di atas dinding batu. Di bawah pantulan cahaya dari sungai es samar-samar bisa terlihat kalau di atas dinding batu itu terlukis banyak gambar, Meskipun kurang jelas namun terlihat pula kalau lukisan itu bersambungan satu sama lainnya Dan juga merupakan lukisan dari gaya orang-orang yang sedang berlatih ilmu. Tak terlukiskan rasa gembira sacam sesudah menyaksikan hai itu, Segera pikirnya, kalau begitu, cerita yang selama ini dianggap sebagai dongeng itu sesungguhnya benar. Ternyata kedatangannya ke kota iblis memang tak lain untuk mencari ilmu silat peninggalan dari kuiho aseng suami istri. Dalam suatu ketidaksengajaan, dia telah menemukan Carol untuk membuka pintu rahasia tersebut, Kedua orang rekannya sama sekali tak tahu. Maka mereka berdua menganggap hal itu sebagai cerita burung belaka, Itulah sebabnya setelah dihajar sampai kocar kacir oleh lengpingji tempoh hari, Mirka lantas kabur meninggalkan tempat itu. Berbeda dengan sacam, dengan mempertaruhkan nyawa, Secara diam-diam ia menyusup kembali ke dalam pagoda Buddha berstupap putih tersebut. Justru karena dia tak tahu keandahan apa yang bakal dijumpai di balik pintu rahasia tersebut, Maka timbul ingatan untuk mempergunakan kisi kiat sebagai kelinci percobaan, Siapa tahu akhirnya dia bersama kisi kiat malahan tercebur ke dalam liang salju. Kisi kiat masih berjungkir dengan kepala di bawah kaki di atas, Punggung menghadap ke arahnya. Sedangkan hosyo tua itu masih memejamkan metu dengan kepala tertunduk Dan sepasang tangan menempel di atas jalan darah yang cuan hiat pada metu kaki anak muda itu, Seakan-akan terhadap kejadian di sekelilingnya sudah tidak merasa apa-apa lagi, Sedangkan kabut putih yang mengepul keluar dari atas ubun-ubunnya, Semakin lama makin menebal, bergumpal menjadi satu. Kobaran hawa nafsu membunuh dengan cepat menyelimuti seluruh wajah sacam. Tiba-tiba ia memperoleh satu ide yang bagus. Jika kudorong punggung bocah keparat itu dengan sepenuh tenaga, Niscaya hosyo tua ini pun akan ikut tercebur ke dalam sungai es Sekalipun ilmu silat dari hosyo tua ini sangat lihai dan aku tidak berhasil mencelakainya, Paling tidak kisi kiat si bocah keparat itu bisa kubikin mampus. Toh separuh badan hosyo itu sudah lumpuh, Asal aku kabur setelah mendorong nanti, mustahil dia bisa mengejar diriku. Berpikir sampai di situ, diam-diam ia lantas merangkak ke belakang kisi kiat, Kemudian melompat secara tiba-tiba dan mendorong dengan sepenuh tenaga. Di dalam dorongan itu dia seriktakan pula ilmu Taijiueng yang mahadasyat itu, Hawa murninya disalurkan ke dalam telapak tangan, Betul Hawa murninya belum pulih kembali seperti sedia kala, Namun dorongan tersebut masih cukup untuk menghancurkan batu cadas. Siapa tahu, sekalipun rencana tersebut amat bagus, Rencana tetap tinggal rencana, Hasilnya justru merupakah kebalikan dari apa yang diharapkan. Akibatnya mencelakai orang tidak berhasil malah diri sendiri yang kena dicelakai. Baru saja telapak tangannya menyentuh tubuh kisi kiat, Seketika itu juga dia merasakan timbulannya suatu tenaga lembut yang mahadasyat yang segera memantulkan tenaganya. Ternyata ilmu silat yang dimiliki Hwasyo tua itu masih jauh di atas perhitungannya, Kepandaian yang dipergunakannya merupakan sejenis ilmu silat yang hampir sama kehebatannya dengan ilmu Kanih Kpwe tiap, Menyentuh pakaian delapan beja sekali terbanting, Dari daratan Tionggoan, Bahkan kalau Kanih Kpwe tiap hanya bermaksud melindungi diri, Maka Hwasyo tua itu bisa mengerahkan tenaganya lewat benda lain untuk menyerang pihak lawan. Tak ampun lagi tubuh Sacam segera mencelak ke tengah udara dan tercebur ke dalam sungai Eskendati pun lapisan selju di situ amat tebal, Nyatanya tak sanggup menghadapi tenaga terjangan yang sangat hebat itu, Belaam seketika itu itu juga terbukalah sebuah lubang yang sangat besar. Sacam terjerumus ke dalam liang selju, Jeritan ngeri secara lamat-lamat bergema dari dasar lapisan selju dan menimbulkan suara yang menggidikan hati siapapun juga. Waktu itu konsentrasi kisikiat belum sampai mencapai tingkatan melihat tapi tidak melihat, Mendengar tapi tidak mendengar, Tak kalah mendengar jeritan ngeri itu sekujur tubuhnya kontan bergetar keras, Dia tak tahu apa yang terjadi, Padahal latihannya sedang mencapai puncak yang paling penting, Mana boleh pikirannya bercabang? Hawa muminya segera menjadi tak terkontrol, Tiba-tiba isi perutnya panas bagaikan terbakar. Untunglah pada saat itu juga si Hwasyo berbisik lembut, Tidak ada orang, tidak aku, Peduli bukit menindih kepala, Kuanggap hanya angin sejuk yang berhembus lewat. Walaupun kisikiat tidak memahami makna dari kata-kata tersebut, Akan tetapi ia segera merasakan kepalanya seperti terpukul keras, Segera sadarlah ia akan kesalahannya dan cepat-cepat mengendalikan gejolak perasaannya. Sementara itu, Si Hwasyo tua tersebut kembali menyalurkan hawa muminya lewat jalan darah yang cuan hiat pada matu kakinya Dan membantunya untuk mengendalikan hawa yang mumi yang mulai bergolak di dalam badannya. Selang beberapa saat, Kisikiat merasakan sekujur badannya terasa segar dan ketenangannya pulih seperti sedia kalah. Begitu ketenangan pulih, tanpa terasa dia pun mencapai titik tiada aku, tiada benda lain di dunia ini. Entah berapa lamanya kemudian, dia hanya merasa Hwasyo tua itu berseru, sudah cukup. Kisikiat segera merasakan tubuhnya didorong ke depan, Setelah berjumpalitan beberapa kali dan berdiri pada posisi tegap, pelan-pelan dia baru membuka matanya. Sekarang, cobalah untuk maju beberapa langkah, ujar Hwasyo tua itu kemudian. Kisikiat mencoba untuk maju, dia segera merasakan badannya menjadi segar, langkahnya menjadi enteng, Bukan saja tenaga dalamnya telah pulih kembali seperti sedia kalah, bahkan tampaknya jauh melebih kemampuannya dahulu. Mendapat ilmu dari pendekta sakti. Waktu itu, liang pada sungai es yang berlubang tadi telah membeku kembali, Permukaan sungai es pun pulih menjadi licin dan halus bagaikan sebuah cermin. Dengan perasaan tertegun Kisikiat lantas bertanya, kemana perginya Hwasyo asing baju merah itu? Ia sudah terkubur di dasar sungai es, kalau ingin hidup lagi, biar menanti sampai penitisan yang akan datang. Kisikiat amat terperanjat, saking kagetnya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Pelan-pelan Hwasyo tua itu berkata lagi, bangsa Han pernah berkata begini, jikalau langit yang membuat bencana, manusia masih bisa hidup, Kalau diri sendiri yang membuat bencana, maka ia tak bisa hidup. Sesungguhnya aku tidak berhasrat untuk membunuhnya, tetapi dia gagal mencelakai orang, diri sendirilah yang kena dicelakai, Maka kita pun tidak usah menggubris dirinya lagi. Terima kasih banyak atas budi kebaikan Losiansu yang telah menyelamatkan jiwaku, ada satu hal yang tecuk kurang jelas, Bersediakah Losiansu memberi petunjuk? Hwasyo tua itu segera tertawa. Aku pun tahu kalau kau menaruh rasa curiga, bagaimanapun juga lama berbaju merah itu mempunyai hubungan yang lebih perat denganku, Mengapa aku tidak membantunya dan sebaliknya aku malah membantumu? Benar. Sekalipun kita tak pernah bersuah, tapi oleh karena kau adalah musuh besarnya Tuan Kiam Cheng, yang berarti kau ini adalah sahabatku. Sedang dia adalah kebalikannya, dia adalah sahabatnya Tuan Kiam Cheng, kendatipun aku tidak menganggap sebagai musuh, paling tidak aku pun tahu kalau dia itu orang jahat. Losiansu, apakah kau pun mempunyai dendam dengan Tuan Kiam Cheng si bocah keparat itu tanya kisi kia tercengang? Ia benar-benar keheranan, dengan ilmu silat yang demikian tingginya, apalagi dengan usianya yang begitu tua, dia merasa Tuan Kiam Cheng masih belum berhak untuk mengikat tali permusuhan dengan pendekta agung ini. Pelan-pelan hausyo tua itu berkata lagi, kau ingin tahu, Tuan Kiam Cheng sebenarnya adalah apaku? Dia adalah keponakan muridku. Kisi kiat makin tercengang. Jadi, jadi, Tuan Kiam Cheng si bocah keparat itu adalah keponakan muridmu serunya tertahan. Betul, gurunya yang terakhir bernama Gamit, dia adalah adik seperguruanku. Sedang lolap sendiri bergelar gasam. Kalau toh dia adalah keponakan muridmu, kenapa? Sekalipun dia adalah keponakan muridku, tapi dia juga merupakan musuh besar yang paling kubenci sepanjang hidupku tukas gasam cepat. Kisi kiat semakin keheranan, rasa ingin taunya semakin besar, tak tahan dia lantas bertanya lebih lanjut, kenapa bisa begitu? Pada lima tahun berselang, dia mempunyai suatu hubungan gelap dengan seorang iblis perempuan, sedang iblis perempuan itu ada perselisihan denganku. Iblis perempuan itu bernama Han Jian, dia merupakan seorang tokoh nomor satu dalam ilmu menggunakan racun. Suatu ketika, secara kebetulan aku terkena senjata rahasia beracunnya, Toan Kiam Cheng telah mempergunakan obat racun sebagai obat penawar untuk menipuku, meski akhirnya selembar jiwaku berhasil diselamatkan, sari racun itu tak pernah bersih dari tubuhku. Lima tahun belakangan ini aku selalu berlatih tekun dalam gua salju ini, betul tenaga dalamku bisa pulih beberapa bagian, tapi akibatnya separuh tubuhku menjadi lumpuh, sekarang aku telah menjadi seorang yang cacat. Gara-gara ulah Toan Kiam Cheng, aku tersiksa selama ini dan hidup di gua tak melihat cahaya matahari, bayangkan sendiri, apakah aku tak boleh membencinya? Setelah menceritakan pengalamannya secara ringkas, dia lantas bertanya kepada kisi kiat, kau pernah bilang tidak saling mengenal dengan Toan Kiam Cheng, mengapa kau katakan juga kalau dia adalah musuh besarmu? Dia telah menipu dan melarikan adik misanku. Gasam termenung sebentar setelah mendengar jawaban itu, selang sesaat kemudian dia baru berkata, aku belum pernah berjumpa dengan N.I.O. yang adik misanku itu. Tapi, pernah ku dengar namanya. Bukankah dia mempunyai seorang saudara lain ayah yang bernama Beng Hoa? Betul. Lo Sian Su, kau juga kenal dengan Beng Hoa bukan cuma kenal, bahkan kami pernah saling bergeberat. Pertarungan itu dilangsungkan setelah aku tertipu oleh Toan Kiam Cheng untuk menelan obat beracun. Berbicara sampai di situ, tanpa terasa gasam, menghela nafas panjang, terusnya, aku sungguh menyesal, mengapa tidak mempercayai perkataan dari Beng Hoa waktu itu. Sebenarnya Beng Hoa hendak membantuku untuk mengobati racun itu, tapi aku curiga kalau dia adalah sekomplotan dengan Toan Kiam Cheng lantaran dia selalu membela bocah keparat tersebut. Padahal racun keji dalam tubuhku sudah mulai kambuh waktu itu, karena tak berani mempercayai Beng Hoa, maka ku gunakan ilmu Se Chuho Kang, Auman Singa, untuk melukainya, siapa tahu akibatnya persis seperti apa yang dialami sacam hari ini, mencelakai orang tidak berhasil, diri sendiri yang terkena. Untung saja aku tak sampai tewas seketika. Rupanya ketika gasam dikalahkan oleh kombinasi pedang dari Beng Hoa dan Kim Biki tempoh hari, dia lantas mempergunakan ilmu Auman Singa untuk merobohkan musuh. Siapa tahu dia tak tahan dan akibatnya terjerumus masuk ke dalam jurang. Beng Hoa yang gagal menemukan jenazahnya mengira pendeta itu sudah tewas, padahal dia cuma terluka parah saja. Dengan mengandalkan tenaga dalam yang murni, dia pun beristirahat sambil merawat lukanya selama satu bulan lebih dalam lembah itu, sebelum akhirnya bisa berjalan lagi. Sebenarnya dia ingin pulang ke Kuil Lantosi di negeri Tiantok untuk merawat lukanya, siapa tahu obat beracun yang diberikan oleh Toan Kiam Cheng kepadanya itu merupakan sejenis obat beracun paling liha yang pernah dibuat Han Jian. Betul dia masih bisa berjalan, namun hal ini tak lebih hanya merupakan suatu penyembuhan sementara saja, lagi pula berkat tunjangan tenaga dalam yang dikerahkan secara paksa. Padahal yang benar sari racun itu sudah merasuk ke dalam isi perutnya. Dari Sinki yang sampai di Tibet, berapa ribu liha harus ditempuhnya dengan susah payah, ketika sampai di kota iblis akhirnya dia tak kuasa untuk menahan diri. Sambil menghela napas katanya kemudian, aku tahu kalau kondisi badanku makin mundur, terpaksa aku pun bersembunyi di dalam kota iblis untuk merawat penyakitku, dalam anggapanku orang biasa tak akan berani mendatangi kota iblis. Jadi tempat ini merupakan tempat paling cocok untuk merawat penyakit cumat, selain alasan tersebut sesungguhnya aku pun mempunyai tujuan lain dengan keputusan itu. Tiba-tiba ia berpaling ke arah Kisi Kiat sambil katanya, kau adalah keturunan dari satu keluarga persilatan, tentunya kau pernah mendengar bukan tentang suatu cerita dongeng yang menyangkut kota iblis ini? Dongeng apa tanya Kisi Kiat tertegun? Ilmu silat yang sakti, untuk mereka yang berjodoh tidak? Aku belum pernah mendengar tentang dongeng. Semacam itu, apakah di dalam kota iblis tersimpan ilmu silat yang mahasakti? Kau pasti pernah mendengar bukan tentang Kui Hoa Sen yang termashur pada seratus tahun bersolang? Ya, aku tahu. Aku tahu kalau istri Tengkeng Tian ketua dari Tian San Pei dewasa ini adalah putrinya. Konon Kui Hoa Sen suami istri pernah meninggalkan serangkaian ilmu pedang dan ilmu simhoat tenaga dalam di kota iblis. Su Chow Kuliong Yap Sanjin adalah sahabat akrab mereka di masa lalu, sewaktu dia masih hidup. Tidak maksud hati Kui Hoa Sen itu pernah didengarnya, maka berdasarkan hal itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa dongeng tersebut besar kemungkinannya dapat dipercaya. Catatan, Liyong Yap Sanjin adalah seorang tokoh ilmu silat yang tingkatannya jauh di atas Kui Hoa Sen, ia banyak melepaskan budi untuk Kui Hoa Sen. Untuk jelasnya silakan membaca pedang inti es. Sesudah mendengar sampai di situ, kisi kiat baru menjadi paham. Kalau begitu, hal inilah yang dimaksudkan Leng Ping Ji sebagai jodoh dewa itu. Kui Hoa Sen dan Hoa Gyo Kong Chu adalah sepasang sejoli yang berasal dari bangsa berbeda, Mereka merupakan sepasang pendekar yang dikagumi setiap umat persilatan, ilmu silat yang mereka tinggalkan pun untuk mereka yang berjodoh. Tak heran kalau Leng Ping Ji mengatakannya sebagai jodoh dewa. Terdengar gasa melanjutkan kembali kisahnya, ketika teringat kembali dengan cerita itu, timbul keinginanku untuk mendapatkannya. Tapi yang terpenting bukan ilmu silat yang mahasakti, melainkan simhoat tenaga dalam warisan Kui Hoa Sen guna menyembuhkan penyakitku. Berbicara sejujurnya, ilmu silat dari Kui Lante Ousi kami sesungguhnya tidak berada di bawah ilmu silat aliran manapun di daratan Tionggoan. Betul simhoat tenaga dalam milik Kui Hoa Sen sangat hebat, bukan berarti lebih hebat daripada ilmu perguruan kami cuma ilmu Liong Siong Kang yang kuyakinkan waktu itu belum berhasil, sedang ilmu Liong Siong Kang tersebut bila sudah mencapai tingkat ke-8, lalu keracunan dan tenaga mumiku terganggu, mustahil bagiku untuk bisa melatihnya lagi. Maka timbulah niatku untuk mempelajari ilmu lain, siapa tahu dari simhoat tenaga dalam warisan Kui Hoa Sen, aku berhasil menemukan kembali ker untuk memulihkan kembali tenagaku. Toh lebih banyak mempelajari semacam ilmu, hanya ada kebaikannya bagiku daripada kejelekan. Apakah Tai Su telah berhasil menemukan catatan ilmu silat itu tanya Kisikiat? Ya, semuanya berhasil kutemukan, dongakan kepalamu dan coba kau lihat ke atas langit-langit gua. Kisikiat segera mendongakan kepalanya, benar juga, pada selapis dinding batu yang berada di langit-langit gua penuh terdapat ukiran gambar yang beraneka ragam, lukisan tersebut menggambarkan seorang perempuan cantik berpedang yang sedang memperlihatkan pelbagai gerakan yang berbeda, tampaknya lukisan itu bersambung satu dengan lainnya. Perempuan yang dilukiskan dalam lukisan tersebut adalah istri Kui Hoa Sen, Chuan Putri Hoa Gio Jarga Sam menerangkan. Sedangkan ilmu pedang yang tercantum di atas dinding adalah ilmu pedang pengcoan kiam hoat hasil ciptaannya. Jumlah seluruhnya mencapai 18 gerakan, meskipun tampaknya lebih sederhana bila dibandingkan dengan ilmu pedang aliran lain, namun kesaktian dari ilmu pedang pengcoan kiam hoat tersebut justru bukan terletak pada kerumitannya, tapi pada keserasian serta luapan perasaan yang muncul dari perasaan seseorang. Coba kau perhatikan sungai es tersebut, kebekuan sungai es pada lapisan yang paling atas seakan-akan menunjukkan kekakuan dan tiada pergeseran, padahal di bawah lapisan salju itu justru terkandung arus air yang sangat kuat. Jadi kesaktian ilmu pedang pengcoan kiam hoat, sesungguhnya terletak pada gerakan dibalik ketenangan. Andai kata ada orang yang bisa memahami teori tersebut dan melakukannya menurut perasaan hati, maka dari 18 jurus dasar ilmu pedang itu dapat dikembangkan pelbagai perubahan sakti yang tiada taranya. Kisik Yat hanya merasa setengah mengerti setengah tidak, terpaksa diacu memengiakan berulang kali. Terdengar gasam melanjutkan kembali kata-katanya, teori ini boleh dibilang sangat sakti dan aneh, dengan kemampuan yang kau miliki sekarang, mungkin masih belum dapat meresapi sepenuhnya. Cuma hal ini tak menjadi soal, asal kau bisa menirukan Kere Pin Cheng dengan duduk bersilah selama 35 tahun di tempat ini, kendatipun tak ada petunjuk dari guru yang pandai, aku yakin suatu ketika kau pasti dapat memahami sendiri. Kenapa tanya Kisik Yat tercengang? Ilmu pedang pengcoan kiam hoat dari Putri Loa Giyok pada dasarnya diciptakan menurut perubahan-perubahan alam yang terjadi pada sungai Es, aku lihat kau masih muda tapi ilmu silatmu sudah hebat, aku yakin akan kecerdasanmu. Aku pun dapat memahaminya, masa kau tak bisa? Tapi aku tak ingin berdiam selama 35 tahun dalam liang salju ini, pikir Kisik Yat. Sementara itu Gasam sudah berkata lagi, seandainya ilmu pedang PCNG Coan Kiam Hoat ini bisa dikombinasikan dengan pedang pengpok Hong Kong Kiam, maka kedasyatannya akan sukar untuk dilukiskan dengan kata-kata, cuma pedang pengpok Hong Kong Kiam adalah sebilah pedang mustika yang dibuat oleh Tuan Putri Loa Giyok dengan memergunakan inti Es yang sudah berusia beberapa laksatau di dasar liang salju, di kolong langit hanya ada sebilah saja. Oleh Tuan Putri Loa Giyok pedang itu telah diwariskan kepada Pengcoan Tian Li, bidadari-dari sungai Es, yakni istri Teng Keng Tian, sejak Pengcoan Tian Li wafat, pedang itu pun diwariskan kepada Teng Keng Tian. Sayang kau bukan murid Tian Sanpei, bukan urusan mudah bila kau menginginkan pedang tersebut. Cuma aku dengar, Pengcoan Tian Li sendiri pun belum pernah memperoleh seluruh warisan ilmu pedang Pengcoan Kiam Hoa tersebut, jadi aku percaya bila kau berhasil menguasai ilmu pedang itu, kendatipun tiada pedang pengpok Hong Kong Kiam, dalam dunia persilatan dewasa ini pun jarang ada yang bisa menandingi dirimu lagi. Kisi Kiat sama sekali tak berambisi untuk merajai dunia persilatan, tapi tergerak juga hatinya setelah mendengar ucapan tersebut, pikirnya kemudian, aku bukan anak murid Tian Sanpei, tapi Leng Ping Ji adalah murid Tian Sanpei, andai kata ia berhasil mempelajari ilmu pedang tersebut, semestinya Teng Keng Tian akan mewariskan pedang mestika pengpok Hong Kong Kiam kepadanya. Setelah menerangkan soal kehebatan ilmu pedang Pengcoan Kiam Hoa tersebut, gasa melanjutkan kembali kata-katanya, Sim Hoa tenaga dalam yang diwariskan oleh Kui. Hoa seng tersimpan di dalam sebuah gua yang lain di dalam liang salju ini dan berhasil ku temukan. Meskipun ilmu pedang Pengcoan Kiam Hoa sangat lihai, bagiku sama sekali tak ada gunanya. Maka ketika ku temukan kedua macam kepandaian sakti itu, maka pertama-tama yang ku pelajari lebih dulu adalah Sim Hoa tenaga dalam dari Kui Hoa seng. Aku hanya berharap bisa menemukan apa yang kubutuhkan di dalam Sim Hoa tingkat tingginya itu sehingga dapat membantuku untuk memulihkan kembali tenaga dalam yang kumiliki. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia menghela nafas dalam-dalam. Kisi kiat menjadi kebingungan, tegurnya, apakah Sim Hoa tenaga dalam dari Kui Lociampu itu berhasil tak isu pelajari? Sementara di hati kecilnya dia berpikir, apakah dia menghela nafas lantaran tidak berhasil mempelajari Sim Hoa tersebut? Gasa menghela nafas panjang. Aai, aku tahu kalau kalian bangsa Han mempunyai sebuah petpatah yang mengatakan, kehilangan kuda, siapa bilang bukan kemujuran sebaliknya, mendapat kuda, siapa bilang bukan suatu bencana segala sesuatu yang berada di alam semesta, tampaknya sudah mempunyai pemilik-pemilik yang sebenarnya. Sementara kisi kiat belum memahami ucapannya itu, terdengar pendek tatua itu berkata lebih jauh, ketika aku mulai mempelajari Sim Hoa tenaga dalam dari Kui Hoa Seng tersebut, tampaknya saja seperti amat berguna. Tiba-tiba suatu hari ku temukan bahwa tenaga mumi yang ku pelajari. Menurut catatan Sim Hoa tersebut tak bisa bercampur baur dengan hawa mumi yang semula sudah ku miliki. Padahal menurut teori ilmu silat, hal itu seharusnya saling berhubungan, tapi kenapa bisa muncul peristiwa semacam ini? Itu berarti ada suatu bagian penting yang belum dapatku pahami. A-a-a-i-i, siapa yang bilang kalau pembauran dari dua macam ilmu silat tingkat atas sebetulnya mudah? Selama lima tahun aku berjuang dan berlatih terus dengan tekun, tapi sampai hari ini usahaku tersebut tetap gagal. Yang lebih tidak beruntung lagi suatu ketika dikala aku sedang berlatih, mendadak terjadi badai salju yang sangat kuat, aku tak mampu untuk melindungi diri dan begitulah, dalam waktu singkat, seluruh persendian tulangku berubah menjadi kaku seperti es, semenjak detik itu pula kelumpuhan yang kuderita tak bisa ku sembuhkan lagi. Tai Su, kenapa mesti putus asa hibur ki es C.C. Kiat? Dengan kepandaian sakti yang dimiliki Tai Su, asal berlatih beberapa tahun lagi, siapa tahu kayao penyakit itu bisa disembuhkan? Apalagi Boampu bisa menyumbangkan kemampuanku, Boampu pun bersedia untuk membantu usaha Chiampu dengan segala kemampuan yang kumiliki. Maksudnya, suatu hari bila dia dapat meloloskan diri dari situ, maka ia pun bersedia membopong huasyo tua itu untuk keluar dari liang salju tersebut. Tapi harapan semacam ini terlalu tipis, maka ia tak berani mengatakannya secara berterus terang. Sudah barang tentu gasam juga memahami maksudnya, sambil tertawa getir ujarnya, aku tak akan mampu untuk menyembuhkan diriku sendiri, sedang kau masih punya harapan untuk keluar dari sini, tapi itu pun paling tidak harus menunggu tiga tahun lagi. Aku sadar bahwa usiaku makin terbatas, kau tidak akan sempat untuk menyelamatkanku. Taisu, mengapa kau harus mengucapkan kata-kata yang tidak baik? Gasam tertawa. Dalam pandangan murid Buddha, ada itu tidak ada, tidak ada itu ada, ada lahir ada mati, dan ada mati ada lahir, kelahiran serta kematian sesungguhnya hanya suatu perputaran alam belaka, lahir tidak perlu digirangkan, mati tidak perlu disedihkan. Sesungguhnya apa bedanya antara alamat baik dan tidak baik? Kisikyat tidak mengerti pelajaran Buddha, sulit baginya untuk menghibur pendeta itu, ujarnya kemudian, pandangan tecu hanyalah pandangan orang awam, harap Taisu jangan menertawakan. Apa yang dipikirkan olehnya sekarang adalah bagaimana bisa tinggal di dalam liang salju itu selama 3 jima tahun? Tampaknya Gasam dapat merabah jalan pikirannya, ia lantas berkata, selama duduk kaku di dalam liang salju ini, lolap hanya tahu mungkin sudah 5 tahun lamanya, sekarang sudah musim apa? Hari ini adalah bulan 5 tanggal 8, sekalipun salju di kaki bukit belum mencair semua, menurut perhitungan musim maka sekarang sudah termasuk musim panas. Dasar nasibmu memang sedang mujur, terjerumus ke dalam liang salju pada musim yang terbaik, kata Gasam sambil tertawa. Coba kalau pada musim salju, di kalabadai salju sedang melanda, benar-benar mengerikan sekali keadaannya. Dengan tenaga dalam yang kau miliki sekarang, sudah pasti tak akan mampu untuk menahannya. Padahal tidak kau kaptakan pun aku tahu kalau musim di luar sana telah mencapai musim panas, sebab badai salju yang tiap hari datang 2 kali makin lama makin melemah. Mulai sekarang, mungkin sampai 4 bulan kemudian badai salju itu baru berubah kembali dari lemah menjadi kuat. Tapi jika kau mau melatih tekun tenaga dalammu, selewatnya 4 bulan mungkin ada sedikit hasil yang berhasil kau raih, asal keadaanmu sudah memasuki kondisi yang prima, untuk berdiam selama 35 tahun di dalam liang salju ini pun tak menjadi soal. Diam-diam kisih kiat menghela nafas panjang, pikirnya kemudian, A-A-A-I, tampaknya terpaksa aku harus tinggal di dalam liang salju ini menemaninya, 3-5 tahun kemudian apakah bisa keluar dari sini, hal Emi tergantung pada kemujuran nasibku. Mendadak ia teringat akan satu hal, tak tahan lagi dengan perasaan ingin tahu tanyanya kepada gasam. Ada satu hal yang tidak tecu pahami, ingin sekali kemohon petunjuk dari Taisu. Sekarang kita sudah senasib sependeritaan, bila ada sesuatu yang tidak kau pahami, tanyakan saja kepadaku. Selama berada dalam gua salju ini, Taisu memperoleh makanan dari mana? Aha, itu gampang, coba kau lihat kata gasam sambil tertawa. Seriaya berkata, dia mengambil sepotong batu dan disambitkan ke arah sungai es, segera terbukalah retakan pada lapisan salju itu sehingga muncul sebuah lubang yang cukup besar. Dia lantas mengambil keluar sebuah pancing, pancing itu disembunyikan di bawah batu cadas di mana ia duduk sekarang, ternyata selama ini tak pernah diperhatikan oleh kisi kiat. Setelah mengeluarkan pancing tersebut, dengan suatu gerakan yang amat cepat pancing tadi dimasukkan ke dalam lubang, tak lama kemudian ia berhasil memperoleh seekor ikan yang beratnya dua tiga kati. Dalam sungai es ini banyak ikan, ujar gasam sambil tertawa, bila lewat setengah bulan kemudian, di mana salju mulai mencair, ikan-ikan itu akan lebih sukar ditangkap. Selama lima tahun hidup di sini, lolap hidup dengan menggantungkan diri pada ikan tersebut. Sekarang kisi kiat barulah mengerti, rupanya gasam mempunyai maksud tertentu dengan bersemadi di tepi sungai es selain ia bisa mempelajari ilmu pedang pengcoan kiam hoat yang terukir di atas langit-langit gua, juga memudahkan dirinya menangkap ikan. Kalau tidak begitu, dengan kelumpuhan yang diduritanya, niscaya ia sudah mati kelaparan sedari dulu. Bagaimanapun juga aku harus membantumu untuk melihat langit-langit. Tapi aku pun mau memohon satu hal padamu, kata gasam. Cepat kisi kiat menjawab, selembar nyawaku telah berhasil taisu selamatkan, jika taisu membutuhkan bantuan tecu, silakan saja disampaikan. Aku hanya memohon kepadamu untuk menjadi muridku. Di dunia hanya ada murid memohon kepada guru, orang yang berkemampuan menjadi guru malah justru memohon. Orang lain menjadi muridnya. Maka kisi kiat menjadi tertegun dibuatnya. Dengan sedih gasam berkata lagi, aku tahu bangsa Han mempunyai banyak peraturan, berganti perguruan merupakan pantangan besar bagi umat persilatan, kecuali sudah disetujui oleh gurunya. Jadi aku pun mengerti bila kau tidak bisa menerimanya, Yah, sudahlah, aku tak berani memaksa. Taisu mengijankan tecu memasuki pintu perguruan, hal ini sesungguhnya merupakan suatu kehormatan bagi tecu, buru-buru kisi kiat berkata, harap taisu jangan salah paham, justru karena merasa girang maka tecu menjadi tertegun. Selesai berkata dia lantas menjatuhkan diri berlutut dan menjalankan penghormatan besar dan menyebut pendepak itu sebagai suhu. Berbicara yang sebenarnya, ia bersikap demikian bukan lantaran kemaruk dengan ilmu silat gasam yang lihai, tapi lantaran merasa berhutang budi kepada gasam atas pertolongannya, dia sadar bahwa budi ini sukar dibalas, karenanya dia pun merasa enggan untuk menampik maksud baiknya. Gasam segera menggerakkan sepasang tangannya, belum lagi ujung telapak tangannya menyentuh badan, kisi kiat telah merasakan munculnya segulung tenaga lembut yang membimbingnya bangun. Akulah yang memohon kepadamu untuk menjadi muridku, maka aku hanya bisa menerima separuh penghormatanmu. Tapi, tidak takutkah kau melanggar pantangan dunia persilatan? Ilmu silat tecu berasal dari ilmu silat keluarga, guruku adalah ya-ya, kakek, dan ibu. Bila mereka tahu kalau kau orang tua yang telah menyelamatkan jiwaku, untuk berterima kasih saja tak sempat, masa mereka akan menegurku karena sudah mengangkat kau orang tua sebagai guruku? Bagus, kalau begitu aku pun dapat memberitahukan kepadamu, mengapa aku sampai memohon kepadamu untuk mengangkat diriku sebagai guru? Karena aku tahu, dalam kehidupanku saat ini, mustahil bisa menghukum bocah keparat yang mengkhianati guru dan perguruan itu lagi, maka aku mintakah suka mewakiliku untuk membuat perhitungan, agar setelah mati aku pun bisa mati dengan meram. Toan Kiam Cheng sesungguhnya memang musuh besarku, sekalipun tiada permusuhan dengan perguruanmu aku tetap akan mencarinya untuk membuat perhitungan. Aku mohon kepadamu menjadi muridku, karena kau pada dasarnya memang bermusuhan dengannya. Cuma ada sementara persoalan yang belum kau ketahui. Bocah itu berhati busuk, keji tapi berotak jerdas. Lima tahun berselang ia berhasil menipu sejilid kitab busiasi mekeng milik perguruan kita, konon sejilid kitab pusaka ilmu beracun milik gembong iblis perempuan yang paling top di kolong langit pun sudah terjatuh pula ke tangannya, dengan kecerdasannya, apalagi setelah lewat lima tahun, kesempurnaan iimu silat yang dimilikinya pasti jauh bila dibandingkan dulu. Bahkan berbicara yang buruknya, mungkin jago silat yang sanggup menaklukannya sekarang hanya beberapa gelintir saja. Jangan dibilang separuh badanku lumpuh, sekalipun bisa lolos dari liang salju ini, belum tentu aku bisa menandinginya. Dengan kepandayan yang kau miliki sekarang, jika ingin membalas dendam kepadanya maka kejadian tersebut boleh dibilang cuma mengigau belaka. Sebaliknya bila kau mengangkat diriku menjadi guru, kemudian melatih pengcohan kiam hoat, sekalipun belum tentu bisa mengalahkan dia, tapi keadaan tersebut masih mendingan, katakanlah masih ada harapan. Nah, tentunya kau dapat memahami perasaanku bukan? Tecu mengerti, Tecu pasti akan berlatih dengan tekun semua pelajaran ilmu silat yang suhu wariskan padaku. Pertama akan aku wariskan dulu ilmu silat aliran kuilanteo usi. Dan tadi aku hanya menyinggung soal pengcohan kiam hoat, tapi tidak menyinggung soal kepandayan sakti warisan kuil hoa seng. Hal ini disebabkan lantaran aku belum dapat menyatukan kedua macam rahasia ilmu silat itu menjadi satu. Maka hal itu harus menunggu sampai kau belajar dulu ilmu silat perguruan kita, dan baru bisa ditetapkan apakah bisa atau tidak mempelajari ilmu silat aliran lain. Setelah kisik ia tahu kalau tidak mempunyai harapan untuk keluar, dia pun lantas mengambil keputusan untuk tetap tinggal di sana dan belajar ilmu dari gasam. Di dalam liang es tak tahu soal waktu, dan bahkan siang dan malam pun sukar dibedakan. Untung saja di dalam liang terjadi dua kali badai salju yang terjadi secara rutin, badai itu berlangsung pagi hari satu kali dan tengah malam satu kali. Berdasarkan badai-badai salju inilah, waktu bisa diperhitungkan dengan cermat, setiap lewat sehari maka kisik ia pun membuat goresan di atas dinding. Lebih kurang empat bulan kemudian, suatu hari mendadak kisik ia merasakan hawa dingin yang dibawa badai salju terlalu hebat, angin dingin yang menembus batuan tajam bagaikan sayatan pisau, lapisan salju pada sungai es. Bertambah keras seperti batu, lapisan sukar dipecah lagi memakai batu, tapi mesti dikorek dengan pedang. Hawa dingin yang tebal menggumpal serta menyelimuti setiap bagian dalam ruang gua, untung saja gasam berhasil membuat lubang di atas sungai es itu sehingga ikan bisa dikail. Sekarang kisik ia baru melihat jelas kekuatan tenaga dalam yang sesungguhnya dari pendepak itu, diam-diam ia lantas berpikir, untuk bisa mencapai kepandaian seperti yang dimiliki suhu, entah berapa tahun yang kubutuhkan. Badai salju betul-betul terlampau hebat, walaupun dia sudah mencoba untuk melawan dengan tenaga dalamnya, tangan dan kaki masih terasa kaku, bahkan bernapas pun semakin susah. Buru-buru gasam menempelkan tangannya di atas punggung anak muda itu, segulung aliran hawa panas segera menyusup ke dalam tubuhnya membuat badan jadi hangat, setelah itu sambil melepaskan tangannya pendepak itu berseru, sekarang, kita latih ilmu pedang pengcohan kiam hoat. Waktu itu kisik ia telah mempelajari 18 jurus dasar dari ilmu pedang pengcohan kiam hoat, berhadapan dengan sungai es, dia pun mulai melatih ilmu pedang tersebut. Berapa bulan belakangan ini, dia selalu mengamati perubahan dari sungai es, apalagi mendapat petunjuk dari suhunya, sedikit banyak ia sudah mulai memahami makna dan inti sari dari ilmu pedang tersebut. Apalagi di bawah serangan badai salju yang amat dasyat, dia harus mengawasi sungai es sambil melatih ilmu pedang. Pengcohan kiam hoat, tanpa disadari gerak geriknya ikut berubah pula menurut perasaannya ketika itu. Kalau dibicarakan sesungguhnya memang sangat aneh, pada awal latihan, hawa dingin itu terasa amat tebal, saking dinginnya membuat gigi pun bergemerutukan, andai kata gasam tidak memerintahkan latih terus, hampir saja dia melepaskan niatnya itu. Tapi setelah dilatih beberapa saat, mendadak tubuhnya lambat laun berubah menjadi hangat kembali, apalagi ketika selesai berlatih titik keringat malah membasai jidatnya. Saat itulah setelah menghembuskan napas panjang, gasam baru berkata sambil tertawa, sewaktu Putri Loa Giok menciptakan ilmu pedang tersebut, dia telah memanfaatkan hawa dingin yang menyerang tiba untuk menambah kedasyatan pedang pengpok Hong Kong kiamnya, sekarang meski pedang yang kau pergunakan cuma sebilah pedang biasa, tapi ilmu pedangnya sama sekali tak berbeda, badai salju itu justru amat membantu usahamu untuk berlatih ilmu pedang. Jika kau dapat memanfaatkan keuntungan ini, kemajuan yang bisa kau raih pasti akan lebih besar, nah sekarang latihlah kembali ilmu silat perguruanmu. Kisikyat segera duduk bersilat dan melatih ilmu tai chiutian chuna hoat dari ilga hikang yang dipelajarinya, sebentar kemudian hawa dingin telah terusir dari dalam tubuhnya. Keadaan itu berlangsung enam tujuh hari lamanya, kemudian Kisikyat tidak membutuhkan bantuan dari gurunya lagi, dengan kemampuan sendiri dia sanggup menahan serangan badai salju yang dingin itu. Dalam keadaan begini, dia malah berharap musim dingin bisa berlangsung lebih lama lagi. Tapi musim dingin toh akhirnya mesti lewat juga. Sekalipun Kisikyat tak dapat menyaksikan perubahan musim di tempat luaran, tapi dipandang dari semakin melemahnya badai salju yang menyerang serta mencairnya kembali sungai es, sekalipun tanpa menghitung guratan di atas dinding batu pun dia tahu kalau musim semi di luar telah tiba dan musim panas segera menyusul datang. Tanpa terasa dia sudah hidup selama satu tahun di dalam liang salju itu. Suatu hari ketika ia sedang memancing ikan di tepi sungai sambil mengamati pergeseran dan perubahan dari sungai es, mendadak gasa memanggilnya menghadap. Dengan keheranan Kisikyat bertanya, Suhu, ada pesan apa? Ada suatu persoalan harus ku beritahukan kepadamu hari ini juga. Ilmu silat peninggalan dari Kui Hoa Seng disimpan di dalam sebuah gua di atas dinding batu sana, tempat itu berada 5-6 kaki dari permukaan tanah. Langkah pertama yang harus kau kerjakan adalah bersihkan dulu bongkahan salju yang membeku di atas dinding bukit, kemudian langkah yang kedua adalah menggeser sebuah batu yang menutupi mulut gua, dengan begitu kau akan menjumpai mulut gua tersebut. Di atas batu itu telah kubuatkan sebuah tanda V dengan mudah kau akan menjumpainya. Ilmu silat perguruan yang kupelajari sekarang baru mencapai taraf permulaan, bukankah Suhu pernah berkata, bila tenaga dalam yang kumiliki telah cukup baru bisa mencoba untuk mempelajari ilmu silat aliran lain atau tidak? Buat apa aku mesti buru-buru mempelajari ilmu sakti warisan Kui Lociampu? Sewaktu mengecapkan kata-kata itu, diam-diam hatinya merasa keheranan, kenapa suhunya justru memilih hari ini untuk memberitahukan soal tersebut kepadanya. Apakah hal ini hanya merupakan suatu luapan emosi saja? Sementara dia masih termenung, Gasam telah berkata lagi, sebab, bila tidak ku katakan hari ini, kecil kesempatanku untuk memberitahukan hal ini kepadamu di kemudian hari. Ki Si Kiat menjadi sangat terkejut, buru-buru tanyanya, Suhu, apa, apa maksud perkataanmu itu? Gasam tidak menjawab pertanyaan itu, juga tidak memperhatikannya, terdengar ia berkata lebih lanjut, setiap persoalan, bila ada yang baik tentu ada yang buruk, ada yang menguntungkan tentu ada pula yang merugikan, ilmu Leong Shun Kang yang kau miliki sekarang baru mencapai tingkatan kedua, bila dibandingkan dengan kemampuanku sudah barang tentu masih selisih jauh, bila seseorang mempelajari ilmu aliran lain tanpa memperoleh petunjuk, mungkin banyak rahasia sakti yang sukar dipahami, bahkan setelah memahami maksudnya mungkin juga belum bisa mencapainya. Tapi justru bila tenaga dalammu belum sempurna lantas mempelajari ilmu aliran lain, bila salah melatih, akibatnya tak akan sampai menciptakan kerugian yang terlampau besar, sehingga tak mengalami nasib seperti diriku. Tapi kau mesti ingat, bila mana kau menjumpai ada dua kekuatan di dalam tubuhmu saling bertentangan, maka kau tak boleh melatihnya lebih jauh. Suhu, kau toh bisa memberi petunjuk kepadaku kata kisi kiat. Perlu diterangkan di sini, dengan kemampuan yang dimiliki Gasam sekarang, kendatipun dia belum memahami sepenuhnya rahasia ilmu silat peninggalan Kui Hoa Seng, tapi paling tidak ia masih sanggup untuk memberi banyak penjelasan bagi seseorang yang baru mulai belajar. Setelah memesankan beberapa hal yang perlu diperhatikan, Gasam baru melanjutkan sambil tersenyum, aku tak dapat menemanimu untuk berlatih lagi, aku hendak mengabarkan kepadamu, hari ini adalah hari perpisahan untuk selamanya kita guru dan murid. Ternyata sari racun yang mengeram di dalam tubuhnya sudah makin mendalam, apalagi setelah mulai kambuh beberapa hari ini, membuat pendepta tersebut makin sadar kalau saat kematiannya sudah makin mendekat. Kalau dibilang sekarang masih bisa berbincang sambil tertawa dengan leluasa, maka hal ini tak lain karena dia mengandalkan sisa hawa muminya yang sempurna. Tak terlukiskan rasa kaget kisikiat, segera teriaknya, aku aku tidak percaya, suhu, bukankah kau baik-baik saja? Masa bisa mati? Gasam tertawa. Menjadi tua dan mati karena sakit sudah lumrah dan merupakan jalan kehidupan manusia. Bila orang awam menganggap kematian sebagai kesedihan, maka kaum Buddha menganggap kematian sebagai keberangkatan menuju nirwana yang penuh kebahagiaan. Orang mengatakan kematian sebagai wan ki, apa yang dimaksud sebagai wan ki? Bila budi pekerti telah siap disebut wan, bila rintangan sudah tersingkir berarti ki. Tiada manusia yang hidup langgeng, semua akan menjadi tua dan mati, hanya Buddha dan Pousat yang akan hidup langgeng sepanjang masa. Ketika selesai mengucapkan kata-kata itu, matanya segera terpejam dan sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya. Tatkala kisikiat memeriksa nafasnya, ternyata pendeta agung itu sudah berpulang ke alam bakar. Kisikiat masih terhitung orang awam yang belum dapat menembusi soal memati dan hidup, akan tetapi mendengar kata-kata terakhir dari gurunya itu, rasa sedih yang bergelora dalam dadanya dapat dikendalikan dengan baik. Ia lantas menyembah beberapa kali di depan layon gurunya sebagai salam perpisahan, diam-diam ia pun berdoa agar arwah gurunya di Nirwana bisa melindungi kehidupannya. Bila Tecu dapat melihat matahari lagi, perintah suhu pasti akan kulaksanakan, Tecu pasti akan menemukan bajangan cilik yang berhianat pada perguruan itu. Setelah mengubur jenazah gurunya, keesokan harinya ia baru berangkat ke gua di atas dinding batu untuk mencari ilmu silat peninggalan dari Kui Hoa Seng. Ilmu silat yang dimilikinya sekarang sudah jauh lebih maju dibandingkan dulu, dengan mengerahkan ginkangnya, tanpa mengeluarkan banyak tenaga ia sudah berhasil mendaki ke atas tebing salju yang curam tersebut. Ketika tiba di tengah jalan, pedangnya segera ditancapkan ke atas dinding sebagai tempat berpijak, kemudian mengikuti petunjuk dari gurunya, dia bersihkan bongkahan salju yang menempel di atas dinding batu itu. Betul juga, dia segera menemukan sebuah tanda V di atas batu cadas itu, ketika batu tadi didorong maka muncullah sebuah gua. Cahaya dalam gua itu jauh lebih redup, ketika baru masuk ke dalam, metuk isi kiat belum terbiasa dengan kegelapan. Di sana, untung saja disakunya masih ada sisa batu api, dengan cepat dia menyulut api. Simhoat tenaga dalam yang diwariskan Kui Hoa Seng terukir semua di atas dinding batu, bahkan diberi lukisan yang menerangkan bagaimana caranya menyalurkan hawa mumi untuk menembus nadi-nadi penting dan delapan nadi utama. Mula-mula kisi kiat menghafalkan dulu tulisan yang terukir di situ, meski dia tidak memiliki kemampuan untuk mengingat sekali lihat, namun kemampuannya jauh di atas kemampuan orang biasa. Setelah membaca tulisan itu empat-lima kali, ia sudah dapat menghafalnya di luar kepala tanpa kekurangan satu huruf pun, sementara batu api yang dipakainya belum habis separuh. Sejak hari itulah dia mulai merabah-rabah sendiri Simhoat tenaga dalam peninggalan dari Kui Hoa Seng dan mempelajarinya sendiri. Bila mencapai bagian yang tidak mengerti, dia baru kembali ke dalam gua dan memeriksanya kembali. Kalau dibicarakan betul-betul aneh sekali, walaupun tiada orang yang memberi petunjuk kepadanya selama melatih Simhoat tenaga dalam tersebut, namun kemajuan yang berhasil dicapainya justru jauh lebih pesat daripada sewaktu mempelajari ilmu dalam aliran negeri Tiantok di bawah pimpinan guru yang pandai. Ketika sudah melatih diri selama tiga bulan, hawa muminya telah berhasil disalurkan menembus delapan nadi utama, bahkan sepanjang jalan sama sekali tidak menjumpai hembatan apa-apa. Menyaksikan hasil yang berhasil dicapainya itu, Kisik Yat lantas berpikir, Simhoat tenaga dalam dari Kui Lociampuwa. Agaknya mempunyai banyak teori yang hampir bersamaan dengan teori ilmu Iwakang yang ku pelajari, kalau dibicarakan sesungguhnya tak ada yang sulit. Tapi heran, kenapa Suhu menjumpai banyak kesulitan sewaktu mempelajari Simhoat ini? Sejak melatih diri, dia pun belum pernah menemukan adanya dua gulung hawa murni yang saling bertentangan di dalam tubuhnya. Keadaan ini mungkin tidak dipahami oleh gasam. Sebagai mana diketahui, Kui Hoa Seng berasal dari perguruan Butong Pei, Simhoat tenaga dalamnya juga mengambil tenaga dalam aliran Butong Pei sebagai dasarnya. Sedang ilmu silat dari keluarga Kisik Yat merupakan ilmu sampingan dari ilmu Xiaolin Pei dan Butong Pei, ilmu silat aliran Xiaolin Pei asalnya dari Tiantok, maka bila Kisik Yat harus mempelajari Simhoat tenaga dalam peninggalan Kui Hoa Seng, hal ini justru jauh lebih gampang daripada gurunya. Perlu diketahui ilmu silat aliran Xiaolin Pei sudah berada di daratan Tiong Goan selama seribu tahun lebih semenjak Tatmocou Suhijrah ke tanah Tiong Goan, sepanjang sejarah berlangsung banyak perubahan dalam ilmu silat tersebut. Apalagi sejak Xiaolin Pei dan Butong Pei pecah menjadi dua golongan sampai saat Kisik Yat, waktu baru berlangsung selama 3-400 tahun, ditambah lagi sama-sama berkembang di daratan Tiong Goan maka kesempatan untuk suatu penyesuaian jauh lebih besar. Itulah sebabnya ilmu silat dari keluarga Kisik Yat, boleh dibilang masih dekat sekali dengan Simhoat tenaga dalam ciptaan Kui Hoa Seng. Kesemuanya ini ditambah lagi bahwasannya semua aliran ilmu silat bersumber dari Kui Lante Ousi, dan selama satu tahun belakangan ini Kisik Yat mempelajari ilmu silat aliran Lante Ousi dari Gasam, maka kesemuanya itu mendatangkan manfaat dan bantuan yang besar sekali baginya. Dalam liang salju tak tahu soal hari, tapi lantaran badai salju menyerang kian hari bertambah dasyat, Kisik Yat tahu bahwa musim dingin telah menjelang tiba lagi. Heran, kenapa musim dingin kali ini tidak sedingin musim dingin yang lalu demikian ia berpikir. Suatu hari, sehabis menghitung garis-garis yang dibuatnya di atas dinding batu serta menghitungnya, dia tahu kalau musim di luar ketika itu adalah musim salju. Semestinya dalam saat seperti inilah badai salju yang dasyat melanda liang salju itu. Tapi anehnya, dia sama sekali tidak merasakan kedinginan barang sedikit pun juga. Pada setahun yang lampau, bila musim dingin telah tiba, maka dia harus mengerahkan terus tenaga dalamnya untuk melawan udara dingin, apalagi jika badai salju menyerang dasyat, bahkan ia membutuhkan bantuan dari gurunya untuk mengusir hawa dingin tersebut. Tapi pada musim dingin tahun ini, dia sudah tak perlu mengerahkan tenaga dalamnya, bahkan udara di dalam liang salju itu seakan-akan makin hari semakin hangat. Sekalipun mencapai saat-saat badai salju menyerang paling dasyat, dalam perasaannya adalah sama saja. Tentu saja hal ini bukan disebabkan perubahan cuaca di luar sana, bila ditinjau dari tebal dan kerasnya lapisan salju di atas dinding karang, ia mendapat tahu bahwa musim salju di atas ini meski tidak lebih dingin daripada tahun berselang, paling tidak juga tak akan lebih kurang dari tahun dulu lapi, apa sebabnya dia malah merasa lebih hangat. Aha, sungguh tak kusangka, kalau ilmu lekang peninggalan kuiloh ciam pua sedemikian hebatnya, padahal aku baru berlatih selama setengah tahun, tapi manfaat yang bisa kuraih sedemikian hebatnya. Pertanyaan tersebut agaknya hanya bisa dijawab secara begitu saja. Ketika mengetahui akan manfaat dan kelihayan dari ilmu iwekang peninggalan dari kuiho aseng tersebut, kisi kiat makin bersemangat untuk melatihnya. Tanpa terasa setengah bulan kembali sudah lewat hari itu, ketika badai salju menyerang datang untuk pertama kalinya, mendadak ia merasa sedikit agak kedinginan, ketika waktu dihitung kembali, baru diketahui kalau hari itu adalah hari terakhir dari bulan 12. Gurunya pernah menerangkan, badai salju pada malam terakhir bulan 12 merupakan badai salju terdasyat sepanjang tahun. Menurut pengalamannya di masa silam, dia telah membuktikan kebenaran dari ucapan gurunya. Ia masih ingat, pada malam terakhir tahun berselang, sepanjang malam ia tak dapat memejamkan meta, setiap kali selesai melatih ilmu pedang pengcoan kiam hoat untuk mengurangi serangan hawa dingin dia masih membutuhkan bantuan gurunya untuk melawan serangan badai salju yang amat dasyat itu. Tapi tahun ini, dia hanya merasakan sedikit agak kedinginan, perasaan agak kedinginan itu hanya bisa dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Bersamaan dengan meluapnya rasa gembira, Kisik Yat juga merasa agak masgul, pikirnya, besok adalah tahun baru, tanpa terasa aku sudah memasuki tahun kedua hidup dalam liang salju ini. Sekalipun menurut perhitungan Suhau, aku baru dapat menguasai ilmu silat peninggalan kuilo ciam poh suami-istri setelah berlatih 3 tahun, tapi setelah berhasil belum tentu aku bisa keluar dari sini. A-A-A-I, sampai kapan aku baru bisa melihat matahari lagi? Begitu pikirannya bercabang, mendadak hawa dingin yang menyerang tubuhnya satu kali lebih hebat. A-A-A, lebih baik jangan berpikir yang bukan-bukan, aku harus melanjutkan latihanku. Waktu itu, dia sedang melatih ilmu tenaga dalam peninggalan dari Kui Hoa Seng pada tingkatan yang terakhir. Ketika latihannya mencapai pada puncaknya dari empat anggota badannya segera mengalir keluar hawa panas yang menghangatkan sekujur badannya. Di hari-hari biasa, bila ia selesai berlatih, dari badannya akan muncul juga hawa hangat yang menyegarkan, tapi keadaan seperti yang dialaminya sekarang, di mana dan keempat anggota badannya serta sekujur tubuhnya, seolah-olah dialiri oleh hawa hangat, boleh dibilang baru, dialami untuk pertama kalinya. Diam-diam Kisih Kiat menjadi sangat gembira, segera pikirnya, jangan-jangan inilah pertanda kalau latihanku telah berhasil dia tahu pada saat-saat semacam ini, pantangan yang terutama adalah pikiran bercabang, buru-buru dia buang segenap pikirannya dan melanjutkan latihannya. Tapi, ketika diteruskan, ia justru menemukan suatu keadaan yang aneh. Biasanya bila badai salju menyerang untuk kedua kalinya, itu pertanda badai terdasyat sepanjang tahun telah melanda tiba. Tapi anehnya, angin dingin yang menyayat badan justru dirasakan sebagai kobaran hawa panas yang makin lama semakin menyala. Panas tersebut terasa bagaikan semacam panas dalam, seakan-akan isi perutnya bagaikan dibakar, membuat seisi perutnya menjadi kepanasan hebat. Perasaan tersebut sama sekali berbeda kalau dibandingkan dengan rasa hangat yang dirasakan sehabis berlatih di hari-hari biasa. Lewat sejenak kemudian, hawa mumi yang berada di dalam tubuhnya bagaikan menyusup keempat penjuru dengan kacaunya, bagaimanapun dia mencoba menggiringnya kembali ke pusar, usahanya selalu gagal total, bahkan hawa mumi yang menyusup secara kacau ini bagaikan hawa panas yang dimuntahkan dari kepun dan gunung berapi saja, bagaikan memanggang isi perutnya mentah-mentah. Bagaimanapun dia berusaha untuk membuang jauh-jauh semua pikiran kalut dalam benak, dia selalu gagal untuk membawa dirinya ke suasana yang tenang dan kosong. A-A-A-I, kalau begini terus keadaannya, kemungkinan besar badanku akan turut meledak. Kisik ya tak sanggup duduk bersilah lagi, dia melompat bangun dan melompat-lompat kepanasan. Penderitaan semacam ini sungguh suatu siksaan yang luar biasa, hawa panas yang menyayat badan tak tertahankan, di saat yang kritis itulah mendadak. Ia teringat dengan ilmu Tugiyok Chuan, salah satu gaya ilmu yoga yang diajarkan suhunya pada hari pertama dulu. Waktu itu gurunya mengerahkan tenaga dalam lewat jalan darah yang Chuan hiat pada mati kaki untuk membantunya memulihkan kembali tenaga dalam. A-A-A-I, andai kata suhu masih ada, keadaanku pasti lebih mendingan, ia bisa mempergunakan care ini untuk membantuku untuk memulihkan kembali kesegaran badaku. Walaupun sudah tengah malam, sungai es yang licin bagaikan cermin masih memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Angin puyuh menggulung lewat memecahkan permukaan salju, membuat hancuran es berterbangan keempat penjuru. Memperhatikan sungai es yang terbentang di depan mata, tiba-tiba terlintas satu ingatan di dalam benak kisekiat, segera pikirnya, mengapa aku tidak memancing hawa dingin sungai es untuk masuk ke dalam tubuhku? Kendati pun tidak berhasil mengurangi hawa panas yang membakar isi perutku, paling tidak selama duduk di atas sungai es, hawa panas itu tentu akan berkurang. Pemuda ini benar-benar tak kuat menahan diri, sekali lompat dia sudah terjun ke sungai es dengan tenaga pukulan dia membuat sebuah liang salju, kemudian di atas lubang itulah dia duduk bersilah. Kalau Gaya Tugi Yokchuan dalam pelajaran yoga mengharuskan kepala di bawah dengan kaki di atas, kemudian orang lain yang menyalurkan tenaga dalamnya lewat jalan darah yang cuan hiat pada matu kaki, maka pada saat ini, lantaran tiada bantuan orang lain, anak muda itu telah menggunakan care pengerahan tenaga dalam yang diajarkan kuiho aseng yang dikombinasikan dengan ilmu yoga untuk menghisap hawa dingin dari sungai es tersebut lewat jalan. Darah yang cuan hiat yang menempel di atas permukaan salju. Dalam waktu singkat hawa panas yang menyengat jauh berkurang. Tapi selang beberapa saat kemudian, mendadak hawa panas dan dingin saling beradu sendiri di dalam badan, ada kalanya separuh badan bagaikan di dalam gudang es kisi kiat menahan diri, dan akhirnya semua siksaan tersebut dapat juga teratasi. Setelah detik paling menyiksa lewat, bagaikan musim dingin lewat, dan musim semi pun tiba kisi kiat segera merasakan suatu kenyamanan yang luar biasa. Rasa nyaman itu luar biasa segarnya dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Dalam waktu yang singkat kisi kiat merasakan hawa segar menyusup ke seluruh badan, hawa muminya secara otomatis berkumpul kembali ke dalam pusar, beredar mengitari badannya dan berjalan normal kembali. Bagaikan tipet ke siluman babi makan buah jinsom, delapan laksa empat ribu buah pori-pori badannya terasa segar dan nyaman semuanya. Ternyata tanpa disengaja kisi kiat telah menempuh jalan yang benar, ia telah berhasil melebur dua macam tenaga dalam tingkat atas. Tak sampai setahun, mula-mula dia melatih tenaga dalam aliran lantai ousi, kemudian melatih ilmu tenaga dalam dari kuiho aseng. Dengan dasar kemampuan yang dimilikinya, untuk melatih kedua macam ilmu tingkat atas itu maka kemajuan harus dicapai setahap demi setahap. Tapi kenyataannya, kemajuan yang dicapai terlampau pesat, ini menyebabkan hawa mumi yang berhasil dilatihnya. Itu sukar dikendalikan oleh kekuatan badannya, hal ini mengakibatkan terjadinya peristiwa seperti apa yang dialami nyata di sewaktu latihan sudah mencapai pada babak yang terakhir. Keadaan semacam ini ibaratnya bocah yang mengasah pisau, dan bahayanya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Untung saja otaknya cukup cerdas, pada detik-detik terakhir yang amat kritis, terlintas satu ingatan dalam benaknya untuk mempergunakan hawa dingin dari sungai es untuk mengendalikan hawa panas yang menyiksa badan. Dalam pemikirannya semula, hawa dingin hanya digiring masuk ke dalam badan guna memadamkan hawa panas saja, siapa tahu justru tindakannya itu merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Begitulah, saat itu kisih kiat masih belum tahu kalau latihannya telah berhasil diselesaikan secara sempurna, ketika merasakan betapa segarnya sekujur badannya, dia merasa kegerangan setengah mati. Dalam gerangnya itu, dia lantas melompat keluar dari atas lubang es, siapa tahu badannya terasa enteng seperti burung walet, hanya dua kali lompatan saja, ia sudah mencapai permukaan tanah. Kenyataan ini mengejutkan kisih kiat, sesudah tertegun serunya, hei, kenapa aku bisa melompat sejauh ini? Dengan gembira dia menari-nari sambil berlompatan, sekujur badannya terasa enteng dan seakan-akan memiliki kekuatan tak terhingga yang ingin dilampiaskan dengan sepuas-puasnya. Dalam suatu gerakan yang tak disengaja, telapak tangannya membacok di atas sebuah batu cadas. Belah am batu itu segera terhajar sampai hancur berkeping-keping. Mimpi pun kisih kiat tidak mengira kalau tenaga dalam yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan, tanpa terasa ia menjadi termangu-mangu. Selang sesaat kemudian, anak muda itu baru berteriak-teriak sambil melonjak ke girangan. Aku telah berhasil. Aku telah berhasil. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, sayang suhu sudah tiada, Aku hanya bisa berdoa untuk mengabarkan berita gembira ini kepadanya. Terbayang kembali jasa gurunya yang telah membimbingnya menuju kesuksesan, pemuda itu tertunduk kembali dengan sedih. Sebenarnya Gasam berharap ia bisa berhasil dengan ilmunya dalam tiga tahun, tapi sejak dia masuk ke tempat itu sampai sekarang, pemuda itu baru melewatkan waktu selama satu setengah tahun saja, tapi keberhasilan telah diraihnya dengan sempurna, maka sekarang sudah barang tentu dia berharap bisa lebih cepat melihat matahari. Liang salju ini dalamnya mencapai 10 kaki dengan ketinggian beberapa ratus depa, empat penjuru berupa dinding karang yang berlapiskan salju, selain licin juga sukar didaki, tapi hal ini tidak menyulitkan dirinya sekarang. Ketika tiba pada liang salju di mana ia terjatuh untuk pertama kalinya, anak muda itu menarik napas panjang-panjang, lalu dengan mengerahkan ilmu cecak, selangkah demi selangkah dia merangkak naik ke atas. Tiba di atap gua tersebut, dengan sekuat tenaga didorongnya bongkahan batu yang menutupi mulut gua, tapi batu tersebut sama sekali bergeming, selain bunga salju yang berguguran, tiada suatu perubahan apapun di sana. Ternyata pintu batu di atas liang salju itu terbuat dari batu alam yang diberi alat rahasia, bila mana tidak memahami care untuk membuka alat rahasia tersebut, sekalipun memiliki tenaga yang dasyat pun jangan harap bisa mendorong batu raksasa yang beberapa puluh laksakati beratnya itu. Kisik Yat lantas berpikir, sekalipun kugunakan pedang ini untuk membuat sebuah lubang, entah sampai bulan dan tahun keberapa, usahaku ini baru berhasil? Tanpa terasa dia menghelana pasedih, terusnya, bagaimanapun juga, ada suatu waktu tenaga manusia akan menjadi lemah, sekalipun aku dapat mempelajari semua ilmu peninggalan kuil ociampua, tapi apapun hasilnya? Masih ada satu care lagi yang bisa dicoba yakni menunggu sampai sungai es itu mencair, kemudian berusaha untuk merenangi sungai es itu menuju ke muara. Dengan susah payah setengah tahun dapat dilewatkan, ketika musim panas tiba, permukaan sungai es pun mencair, bongkahan-bongkahan salju mulai merekah, lalu terdengarlah suara air yang mengalir. Dalam setengah tahun ini, tenaga dalamnya dilatih makin kokoh, tenaganya makin besar dan dia pun bisa memergunakannya menurut perasaan hati sendiri, apalagi jika dikombinasikan dengan jurus-jurus dari ilmu pedang pengcoan Kiam Hoat, kehebatannya benar-benar luar biasa sekali. Tetapi setelah dicobanya, pemuda itu menjadi sangat kecewa. Ternyata meski sungai es itu sudah melumer, akan tetapi bongkahan es sama sekali tidak meleleh secara keseluruhan, air tak lebih hanya mengalir melewati selah-selah bongkahan salju yang memecah belaka. Tentu saja untuk menyingkirkan bongkahan es yang menyumbat jalannya aliran air bukannya tak dapat, cuma membutuhkan waktu yang cukup lama, dan lagi kesulitannya sukar dilukiskan dengan kata-kata. Di samping itu, meski ia telah berhasil melatih ilmu silap tingkat tinggi, bukan berarti ia dapat menahan nafas terlampau lama di bawah air, padahal entah berapa panjangnya sungai es itu membentang dalam perut bumi sebelum berhasil menembus keluar. Bila ingin membobol es untuk merangkak keluar. Pekerjaan ini sama halnya dengan membobol dinding gua, entah sampai bulan dan tahun kapan usahanya itu baru berhasil. Kisih kiat menjadi putus asa, pikirnya kemudian, benarkah nasibku memang telah ditakdirkan untuk berakhir dalam liang salju ini? Tentu saja diatak sudi mati tua di dalam liang es itu. Meski tak dapat keluar, setiap hari anak muda itu tetap melakukan semadinya di mulut masuk liang salju sambil melatih terus kepandainya. Tempat itu merupakan tempat terdekat dengan dunia luar, tanpa terasa pemuda itu pun seringkali melamun. Sekarang telah musim panas, bunga dan pepohonan di luar sana tentu tumbuh dengan suburnya. A-a-a-ai, asal aku. Dapat menyaksikan pemandangan di luar sana, sekalipun bunga iblis yang beracun juga tak menjadi soal. Daripada hidup dalam liang salju yang tiada warna-warni, benar-benar amat menyiksa batin. Perasaannya ketika itu ibarat perasaan seorang Rudin tak beruang yang kebetulan lewat di pintu rumah penjagal, meski tak memperoleh daging tapi perasaannya cukup terhibur. Siapa sangka, suaru hari, ketika ia sedang duduk termenung sambil melamun ke sana kemari, mendadak ia menangkap seperti ada suara orang sedang berbicara di atas situ. Sejak suhunya meninggal, sudah hampir setahun lamanya kisik ia tak pernah mendengar, suara orang berbicara. Tak terlukiskan rasa girangnya sekarang, sampai-sampai jantungnya turut berdebar karenanya. Buru-buru dia menenangkan pikiran dan menempelkan telinganya di dinding gua sambil mendengarkan dengan seksama. Sekarang tenaga dalam tingkat atas telah berhasil dimiliki, ketajaman pendengarannya juga melebih orang lain, sekalipun tebing es itu belasan kaki tingginya, pembicaraan yang sedang berlangsung di atas dapat didengar olehnya dengan sangat jelas. Menurut cerita keadaan pada hari itu, tidak mungkin bukan kalau suteku sampai tewas di ujung pedang budak ingusan itu seorang dengan suara yang serak-serak tua sedang bertanya kepada rekannya. Tergerak hati kisik ia setelah mendengar ucapan itu, segera pikirnya kemudian, mungkinkah budak yang dimaksudkan orang itu adalah lengping ji? Ketika pertama kali mendengar suara pembicaraan itu, hampir saja dia hendak berteriak keras, tapi setelah mendengar jelas apa yang sedang dibicarakan, niat itu segera diurungkan kembali. Musuh telah tiba. Aha! Tak ku sangka musuh yang telah datang, demikian pemuda itu berpikir kemudian. Tapi sekalipun bukan musuh, belum tentu ia bisa menolongku keluar dari sini, apa gunanya aku mengajaknya berbicara? Belum habis singatan tersebut melintas, terdengar seseorang yang lain telah menjawab pertanyaan dari rekannya, benar, hari itu sutemu kabur paling duluan. Ia lari amat cepat, sekalipun terluka juga tak berakal parah. Cuma kemudian setelah aku dan Lian Lotoa turut kabur karena terluka, kami tidak berhasil menemukan jejak sutemu lagi. Kisikiat merasa suara itu amat dikenalnya, belum sampai orang itu menyelesaikan kata-katanya, ia telah bisa menebak siapa gerangan orang itu. Ternyata orang itu bukan lain adalah lelaki bersenjata kaitan berkepala macan yang pernah bertarung dengannya, yang kemudian diketahui bernama Tukian Kong itu. Sudah pasti yang seorang lagi adalah Satou, kakak seperguruan Sacam, ketika ditunggunya dua tahun kemudian Sutenya belum pulang juga, tentunya dia lantas mencari Tukian Kong untuk menemaninya datang ke kota iblis dan mencari jejaknya. Aai, kasihan betul, mana ia sangka kalau Sutenya sudah terkubur di dasar sungai es. Kisikiat pernah merasakan bagaimana menderitanya menemukan sanak yang hilang, sehingga tanpa terasa ia menaruh sedikit rasa simpati terhadap kakak seperguruan Sacam ini. Apa yang diduga Kisikiat ternyata memang benar, betul juga, segera terdengar suara Satou berkata lagi, kalau toh dia belum mati, kenapa sampai kini belum pulang? Atau hai ini disebabkan satu kemungkinan lain, yakni ia tidak kabur ke bawah bukit waktu itu, melainkan menyembunyikan diri dalam kota iblis ini? Aku pun berpendapat demikian, kata Tukian Kong. Kalau tidak, hari itu dia kabur lebih dulu, semestinya dia sudah menunggu kami di kaki bukit sana. Kau tahu, kenapa dia kembali ke dalam kota iblis? Soal ini, soal ini, aku tak berani sembarangan menebak, jawab Tukian Kong tergagap. Tai Su, kau adalah Su Hengnya, kalau kau saja tak dapat menebaknya, mana aku bisa? Sebetulnya Satou ingin memancing keterangan dari lelaki tersebut, dia ingin tahu sampai sejauh manakah dia mengetahui rahasia tentang ilmu silat sakti untuk mereka yang berjodoh itu. Tapi, setelah mendengar jawaban tersebut, diam-diam ia lantas menyumpah, sialan, manusia licik, aku mau menyelidiki dirimu, sekarang kau malah berganti akan menyelidiki diriku. Berpikir sampai di sana, dia pulantas bertanya kembali, bukankah kalian bersama dirinya pernah tinggal selama dua malam di dalam pagoda berstupa putih ini? Betul, Tai Su, mengapa kau tanyakan soal ini? Apa maksudmu? Satou segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 kita sama-sama tak perlu bicara bohong, sekalipun Su T. tidak memberitahukan kepadaku, tapi aku pun tahu kalau keberangkatannya bersama kalian tempoh hari adalah bertujuan untuk mengungkap rahasia ilmu silat peninggalan Kui Hoa Seng. Ya, jika Tai Su memang sudah tahu, aku pun tak akan merahasiakannya lagi, sahut Tukian Kong kemudian. Betul, tempoh hari kami memang memberanikan diri mendatangi kota iblis dengan harapan bisa menemukan benda itu, cuma sayangnya kami rak menemukan apa-apa, mungkin dongeng itu hanya cerita isapan jempol belaka, aku lihat belum tentu begitu, diam-diam Tukian Kong menjadi sangat girang. Nah, bagaimanapun juga, akhirnya berhasil juga ku dapatkan sedikit keterangan. Di luar dia berlagak seakan-akan tidak memahami maksudnya, kembali dia mendesak, kenapa kau bilang belum temu? Cerita dongeng itu belum tentu hanya isapan jempol belaka, menurut pendapatku, justru kemungkinan benarnya amat besar. Tai Su dari mana kau bisa tahu kalau cerita itu kemungkinan besar benar? Buru-buru Tukian Kong mendesak lebih jauh. Aku tidak maksudkan cerita itu sudah pasti benar. Aku tak lebih hanya menduga begitu. Atas dasar apa Tai Su bisa menduga begitu? Aku cukup memahami watak suteku bukan aku sengaja mengatangatai suteku itu, tapi penyakitnya yang terutama adalah serakah dan mencari keuntungan sendiri. Selama hidupnya dia sudah terbiasa memperalat orang lain, tapi tak pernah membiarkan orang lain memperoleh sedikit kebaikan pun darinya. Sesungguhnya Tukian Kong telah menaruh curiga sampai ke situ. Kini, setelah diungkap Sato, tanpa terasa dia pun berseru dengan penuh rasa mendongkol. Kalau begitu, sudah pasti suteku berhasil menemukan sesuatu rahasia di tempat ini, tapi sengaja mengelabdobi kami ketika itu. Tak heran sewaktu kami bersamanya kalah di ujung pedang budak tersebut, dia kabur duluan dan kami tak berhasil menemukannya. Sudah ia menggunakan kesempatan itu untuk memisahkan diri dengan kami. Betul dugaanmu itu persis seperti apa yang kuduga. Suteku masih mempunyai suatu ciri lagi, yakni dia enggan melakukan suatu perbuatan yang belum diakininya apalagi pekerjaan yang terlalu menyerempet bahaya besar. Betul, kalau dilihat dari situasinya waktu itu, kisik yat si bocah keparat itu juga telah terluka, setelah melarikan diri, lengping ji, si budak itu besar kemungkinan akan menemani bocah keparat itu untuk merawat lukanya dalam kota iblis. Seandainya sutemu tidak mempunyai suatu rencana yang meyakinkan, tak nanti dia akan menyerempet bahaya dengan menyembunyikan diri di depan mati budak tersebut. Eh, kalau ditinjau dari keadaan ini, besar kemungkinannya kalau sutemu itu telah berhasil menemukan pusaka ilmu silat peninggalan. Kui Hoa Seng seperti apa yang sering tersiar dalam dunia persilatan selama ini? Soal ini sulit untuk dikatakan, menurut pendapatku masih ada dua kemungkinan lain. Dua kemungkinan yang mana? Kemungkinan pertama adalah seperti apa yang kau katakan tadi, ia telah berhasil menemukan pusaka ilmu silat tersebut. Tapi dalam keadaan seperti itu, masih ada dua kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama adalah dia telah menyembunyikan diri di suatu tempat yang terpencil setelah berhasil menemukan pusaka itu. Atau kemungkinan lain, meski dia telah menemukan pusaka ilmu silat tersebut, tapi dia sendiri tewas di dalam kota iblis. Atas dasar apa kau menduga kalau dia telah tewas di sini? Aku hanya memikirkan dari hal-hal yang paling jelek saja. Coba bayangkan saja, andai kata tiada mara bahaya yang merintangi untuk memperoleh kitab pusaka itu, mengapa selama seratus tahun belakangan ini tak pernah ada yang berhasil menemukan pusaka tersebut? Padahal tak sedikit jagoan yang berilmu tinggi serta manusia-manusia cerdik pandai yang berkunjung kemari? Kenapa pusaka itu baru ditemukan pada gilirannya? Cuk Yan Kong segera manggut-manggut membenarkan, katanya kemudian, kau telah mengungkapkan dua kemungkinan yang pertama, bagaimana pula dengan kemungkinan yang kedua? Kemungkinan kedua adalah sebelum ia berhasil menemukan pusaka ilmu silat tersebut, ia sudah keburu dibunuh oleh lengping ji budak ingusan itu. Bahkan aku merasa, kemungkinan ini jauh lebih besar daripada kemungkinan yang pertama.